Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan Abi Husna Channel Channelnya para Muhyibin Gusbah Di channel ini kita selalu disajikan Kajian-kajian terbaru dan terupdate dari Gusbah Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe Saya ada akan juga diberikan riski yang berkah, melimpah, dan bermanfaat Baiklah, mari kita sama-sama mendengarkan kajian dari Gusbah Akhirul kalam, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Saya berharap dengan orang yang bisa sembunyikan Nanti dipermalukan Allah ke akhirat Karena kamu tidak berharap dengan hal Apalagi kalau jatuh orang soleh, jatuh orang ngalim Orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini Terus saya berharap dengan hal yang jatuh Nanti dipermalukan di hari ini Kiamat Lalu ngeri kalau kita punya dosa Yang kita nanti dipermalukan di hari ini Kiamat Kiamat Some salib Amal soleh yang kita lakukan lama, puluhan tahun Misalnya, saya menghormati saya hatim Puluhan tahun ikhlas Tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar Ketika lupa kamu, terus saya getun Getun karena ngamal sama seseorang yang tidak bisa bales jasa berarti amal kamu itu dibatat karena itu orang-orang yang ngalim kecuali cowok karena tadi tapi kadang masyarakat itu anggilkan hampir semua orang ngalim itu gak suka kenal santrinya bukan karena gak mau karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya always mulang karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur akhirnya terus gak dituruti seakan-akan sehingga banyak orang ngalim yang milih cewek-cewek itu yang ditegir kenal ya kenal yang enggak-enggak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur kena ngatur-ngatur ujung-ujung kehadun nafsi kehadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangi itu tadi banyak masyarakat banyak orang ngalim yang gak mau ditemuin muridnya bahkan Sofya Nasaur itu masyarakat yang boleh soan saya harus yang gak pernah ngaji saya yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya karena takutnya tadi karena takutnya tadi misalnya ada orang alim mengajar 10 tahun sama orang itu seorang itu jadi orang kaya-raya sukses kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti ngundat-ngundat untuk tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cewek-cewek yus ditusir ketemu-ketemu ya tapi ada saja ulama yang nganggu syariat justru di dikumpul lo biar ada ikatan sampai alumni sampai ikatan sampai macam-macam ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam nah yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak halusin nafsi tidak karena keinginan itu itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat yang jelas saya pastikan yang ada orang tidak berkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja asal gak nafsu gak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu ya gak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakon misalnya kalau kalau saya tidak kenal saya tentu suka gak kenal kalau menuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya gak ada silaturahim gak ada penguatan agama Allah karena gak ada muasolah gak ada sambung menyambung itu kan setan itu kan di sisi muasolah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau gak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya tidak berharap dari mereka tapi resikonya ada beberapa santri kita yang gak pede niai karena gak sambung dengan kiainya atau gak pede niai karena gak kenal kiai indukannya karena takutnya hukum itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas saya punya sekian santri yang yang di Papua dimana-mana kalau gak sambung saya gak berani takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia gak bisa jawab ada orang-orang yang sebaiknya kita gak sambung karena tipikalnya memang gak suka sambung mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup kita kan gak pernah tahu-tahu wataknya kalau masalahnya putus ya putus tapi jangan putus hubungan hati tapi dia tipikalnya orang yang gak suka kumpul jawa ini isinan kan orang itu kan macam-macam yang penting semuanya jangan karena khasun khasun nafsi itu ileng-iling itu makanya saya sorry masyur karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru nah kalau yang terkenal saya Hamzah Hamzah itu dia pernah ada orang soan ya Hamzah saya ini punya utang banyak tolong bilang sama yang kaya supaya mensafati saya saya minta air putih sama santri saya gak pernah menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya gak pernah karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunya itu orang dulu itu macam-macam menjaga kawasan sampai se-extrim itu ya tentu gak semua ulama seperti itu ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat berokahnya khidmah ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah itu kan istihad yang penting pastikan diri kamu tidak ada hal nafsi itu semuanya motifnya itu nafsi itu jangan kamu terlalu tertutup terlalu terputus nanti gak ada kekuatan islam dalam hal silaturrahim makanya dari imam wujali tidak semua ulama seperti hamzah al-zaiyah tidak semua ulama seperti sobhan as-sauri tapi juga kamu jangan terlalu manajemen wabay umat mereka menganggap aset lagi rombongan yang berhasil umat dihitung itu itu terus repot semuanya di aset semuanya di aset itu bahaya betul bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi jadi aset ya sudah kita mengikuti aturannya Allah dan Rasul kalau paling gampang alami tidak ditergir Allah kenal kenal raya ya sudah berhub sudah sementing diikhtas kamu memilih tidak kenal yang niat ikhlas milih kenal yang niat ikhlas sesuanya semua itu tidak hadun yang paling parah itu masyur sanggeng masyurnya sampai beliau tahu kecembelung sumur yang ngara sumur yang rapat itu sebetulnya umur kemudian dia gurunya imam shafi gurunya ulama top siapa yang enggak kenal sufyan as setiap ada yang menolong kamu pernah ngaji saya pernah siapa yang kawasan sini yang enggak pernah ngaji semuanya mau ditolong mereka khawatir nolongnya mereka sebagai imbalan tahu ngaji akhirnya muridnya pintar tidak kurang ngajar tapi pintar saya tahu ngaji mereka ditolong semua akhirnya ada berduih tidak ada kecembelung sumur itu kamu ngaji saya kenal ngaji ngaji apa terus gilm ditolong berduih mereka tidak tahu apa berarti orang ikhlas mereka ngerti yang ditolong supaya nasa tidak perlu jadi kompensasi sampai segitunya paling ekstrim dalam bab itu itu tapi orang yang terangat hamza aja termasuk korek sabah diantara korek sabah namanya hamza itu terangat kagian manajemen santrinya itu serang kagian keramat tapi rap tapi serang dikeramat ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi khadun misalnya kagian ini di biru umrah terus anak buah santrinya juga umrah lewat travel rontok piye terus segalanya rahina tapi tidak salah tentu ya sah saja karena santrinya kurang ajar juga unggar kagian di biru kok daftar biru lio kagian santrinya kagian juga tapi kagian terlalu berharap juga kagian juga yang selamat siapa orang rakyat umrah malah selamat diri apa ini orang orang manfaat kemana ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kagian tidak mau bikin biru umrah kemudian yang bikin orang fasek atau orang lain kita ya kedusan karena nyugah orang fasek tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak santri-santri sendiri juga bisa fasek karena terlalu mau manajemen santri itu hidup juga gampang tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh gak bikin alasannya juga ikhlas kemudian yang bikin fasek komunitas ibadah umrah hanya dinikmati orang orang fasek karena mereka bisa bisnis secara baik tapi yang melakukan untuk orang soleh kan bagus karena yang ladanya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umrah yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang tapi semua itu dililmi harus ada ilmunya mungkin suatu saat juga juru umrah pertama masih umrah kebuk pakistan pakistan mending india teman singgapor komplain lagi terlantar ini komplain terlantar masyarak bernol hehehe 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 pulau karimun pulau nyamuk kemudian umrah kalau ini penembusan dosa lagi ini mekal hehehe enak gelomb ya enggak bisa gini enggak kok pulau nyamuk sehingga istighfar cokoti nyamuk dosa hilang lagi terus lagi ini paling pedig manajemen ngel ngaji itu anggel tapi siapapun itu anut umum ulama setahu saya guru-guru kita ada warung ada duit toko karena tadi nak santri blonjone liane yosake kiaimu tapi kalau terlalu berharap yosake santri itu kan enggak gampang memanajemen begitu juga umrah ya gitu haji ya gitu semuanya makanya rasulullah itu unik rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sohabat karena ya mungkin nabi ingin semua orang punya dunia sendiri sendiri tapi kadang kelihatan tanya-tanya sohabat yang enggak hadir ditanyakan yang enggak kelihatan ditanyakan ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam ada yang suka ditanya ada yang suka enggak Allah bikin watak manusia kan beda-beda ada yang orang sohan kiai malah ngelogiai saking sopan ngungkar terus tidak ditakai tidak ngomong malah bingung maksudnya saya piye sopan ngungkar itu itu ada yang sopan saking ramai ngomong seperti ini ragaduman ngomong ini mau ngak 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 ini ini sembar semacam-macam tentunya malah ngelogiai semua piye ini bukan piye dikandani orang maksud piye dikandani dikandani kesel nantaku menjawab sifat sifat war rokyo dikanggap bapak ayak kofa yang mengibali malaki mauti sisi malakat mauti ayak kofa yang ngalap sifat wong wong ayak bida dikese jubuk sifat wong rukhahu yak malak mauti rukhahu yang nyawanya wong halak ini yang tinggahan wong kofa latin dalam lali lali anilahi ta'ala sifat bapak dadaan 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 minuhi ditakut dumi sifat mauti sangking tanpa sebab pemulaan kematian kita selalu takut ujuk-ujuk malak mauti nyawa kita dalam keadaan rupa sifat 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 mati lorot sifat 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 bisa siap siap tapi terus lorot dunia muntik ngobat terus mati aduh tidak sopan lorot lorot nanti dunia lagi mati suang tidak rabakat aduh rabakat tapi anak mati mati saja anak milu aduh anak lorot teknologi tetap mati kalau kurang beretika sifat 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 maksudnya sifat anak jadi anak lorot tidak pada penjalan pejaya monggo mumpung ini siap mati ya nganggudunya sakkadah dintek tetap mati sampai orang tua ini bingung anak ini bingung bujumu bingung tetap mati jubulanya dendam dendam daripada marisi anak mendingan tak kodi waj gak sopan ini rasa tahlili maksudnya 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 kelima ini maksudnya di dunia sisi dunia maksudnya papay dunia masih di hal ini ini itu kebujuk ayat makin kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia sehingga kalau dunia itu gak ada kamu tersiksa itu sehingga mana waktu di yang suka itu di duit saya ngopi ya bisa orang suka di tabungan 1 juta orang juta gak nyaman akhirnya kita nyamannya dengan materi selamat itu orang may tidak jimat jadi saya ATM HP tidak nyaman ini rumah jimat tetap rumah tetap rumah tapi ATM tetap atau HP tetap balik aduh seripet ya itu macam-macam itu rapopo sama akhir tapi kita tetap belajar secara ilmu belajar secara Jakarta nyaman nyaman sebanyak terlantar turun ini tidak dihubungan WA Jakarta orang nyaman mereka ingin nyaman Jakarta saya kan jangan jangan sampai ini ruwet jadi rap sampai yang menunggu saya kecelok orang halim termasuk tokoh kalau orang di itu hubungi orang setempat itu itu biasa terminal Surabaya suwi bisera lewat santai sekal kebal pengiran ketemu ribet ketemu dagang asong kebal pengiran kebal mati Nabi itu sudah ribet di tulong suka pulak balik di ternok alawang balik saya rasa di manajemen band ini harus menit ribet jadi ini jadi umurnya umurnya mulai digawih di kiamat itu dinis akhirat yang itu mulai pertama selamat akhirat mulai tahun 0000 yang dihormati orang dicucup orang menggawih berlebihan saya juga gak suka orang sufi yang berlebihan gak suka dihormati tidak punya etika tidak punya aturan tahu hak-haknya guru tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati maka kita harus seimbang kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam tapi kalau kamu itu kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu itu pasti kamu disalahkan Allah juga karena tradisi umat menghormati kamu manaj supaya menguntungkan diri kamu itu nafsu makanya itu ngelola itu gak gampang tapi kalau kamu suka aku gak seneng dihormati orang kemudian orang gak punya etika itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa etika ya sudah makanya itu hebatnya Nabi Nabi itu kadang dihormati dukos tapi kadang ada orang gak hormat ya dukos karena gak gak masyur kan Nabi kalau beliau liwat sohabat berdiri beliau ngertikan kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja aja biasa saja gak usah berlebihan tapi ketika ada orang gak punya etika Nabi juga dukos karena Nabi dihormati utam imam makar imam akhlak tapi semua itu gak ada nafsu itu hebatnya Nabi Muhammad semua itu ditatang kita di santri medit itu orang seneng itu didian yang enggak baik tapi misalnya berharap santri dengan makna ngekik itu tapi kalau membiarkan santri medit kamu enggak tarbiah medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah dan kamu membiarkan orang itu medit ya itu kita harus punya ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu orang orang harus kamu berumat kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita sama keluarga kita ayah setahil ini yang disibuk orang bisa mengurus keluarga misalnya anak perainan jalan perainan buju belum urus terus kapan yang pengeran tapi misalnya ratau urus berus itu sudah anggap problem itu kan kita harus bisa melolah itu misalnya anak ratau bu jalan liburan nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah tijak hiburan akhirnya anak trauma jadi kiai reputasi kiai itu tidak tahu hiburan liburan tapi kalau kamu selalu liburan ngaji kapan jadi itu kan tidak gampang melolah itu tapi kalau ngaji terus sampai anak rambut jalan jalan nanti lama lama anak kamu cara berdua ngaji itu problem ini kudus seimbang seimbang mesti anak anak dulanan itu ruti hai ibu jemuh mula bosan bapak itu ruti lagi mangkel ruti ruti mula kusuan ketemu bu cerewet juga balik mene jadi ini dimertua cerewet bu jemuh rakrasan susah di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya dibang sama suaminya jadi ada santrita kok di mertua apian enak enak ternyata jawab rinak kok bisa dikne gua sabian kanca gua sabian tapi mertuane mertuane lu sabian jika anak tetap nyaman di rumah dibang ibu juni akhir mertuaku mertuaku gua rabian ternyata baru kayak rabian anak itu nyaman bu juni berkong di rumah lu ganas enak ini mertu abian apa rabian aja bayang mertu abian mertu masuk terus bu juni menyebabkan rumah 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 di sarapan di uang jalan semua saja mertuane mangan rajillah sarapan rajillah minggat tapi anak uang tuane cerwet juga anak itu semua rumah mulai anak bu juni alhamdulillah ini cerita konjok lho terus kedua itu ini kisah nyata ini tahu mantu tunggal itu sesuai yang orang akrab sesuai padahal bu saya tahu di duit orang di hubungan baik sama minggat mikhail terus sendiri rizki juga sebenarnya sendiri di duit tidak seperti kalau orang di ini orang mengerti di ini orang ingat mikhail tidak berkenan tapi sering tidak berkenan di dungan ini yang pertama rata itu saya dirapi orang suka tamat ini saya mertua ini itu mertua ini mertua ini mertua ini mertua ini mertua ini mertua ini akhirnya mertua ini saya saya mertua ini saya mertua dimantua melarat saya ini mertua dimantua dimantua nganes langsung lorok jadi diantara kadang ada masalah itu kita tidak pernah ngira dia mau pas mantu tunggal tidak dirival terus dia mantu pendak mendatang ini prospek itu itu maksud itu jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah padahal mantu sing anjar dia ngap dia ngap dia suka mertua ini diumrah no terus dikai itu kan ya tapi itu terus nganes terus masuk 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 terus ada problem mana terus mertua api 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 bujokamu lebih nyaman kalau pulang itu bagiannya pengeeran itu yang jelas keluarga itu jangan menyebukkan kamu orang meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga orang yang melakukan maharuban yang melakukan orang yang melakukan enam hal ini dia sudah tidak perlu mencari cara masuk surga dan tidak perlu mencari cara menghindar dari neraka artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga jadi kalau kamu melakukan enam hal ini berarti untuk kunci untuk masuk surga dan menurut untuk kunci neraka mereka semua terkunci awal makanya ini hebat ibnu hajar ala sekolah yang sayyidina umar ceritakan semuanya misteri sukridhan Allah misteri suktuah misteri ada 6 hal yang harus menembuh suarga tidak tidak laku neraka ketutup jadi pas neraka lewat pas lewat neraka ditutup suarga dibuka jadi mereka melebur neraka ditutup jauh lewat neraka buka faham ya tak ada trik jauh lewat neraka buka pas lewat buka bukaan bahaya 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 jadi kita mafatih jenna wa mahali kunnar mafatih jenna wa mahali kunnar jadi kita kunci buka suarga ya caranya kunci nutup neraka mesti liwat neraka luar luar samus warga gak liwat neraka liwat neraka itu bahaya bukaan itu bahaya ya jelaskan mafatih jenna wa mahalikun ini awal huha kawitani kikabes itu araf Allah mengerti sopawang Allah ta'ala mengerti bihan ngaji klan satem na'wa kholiku singgawin dikne wa rozi kuhlan sumaringi rizki dikne wamukhi kita harus ma'rifat Allah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita karena dia pencipta kita dia pemberi rezeki kita yang hidupi kita luar biasa setiap saat kita ingat zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah itu pertama kunci yang selamat kebuka neraka ketutup jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup suarga kebuka jadi pas aku melaku saya na'am do'illah orang ngera ceblok ketutup tapi nak bukaan wah resiko ini kenal Allah dengan semestinya kemudian mento hati Allah dia kenal setan kemudian menjauhi setan orang kenal malah terus akrab akrab kebuka menjauh 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 kecuali 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 kelahan kader sang unik wong lelah akhirati korona akhirat kemudian mengikuti dan mengamalkan kata menjauh yang berkat kecuali antara menjauh menjauh di menjauh kecuali menjauh 6 hal yang ada warga dibuka kecuali tutup aku yakin aku yakin aku yakin aku kepingin pas lewat itu tutup cukup liwat misalnya bukanya yang terbang semoga alami padamu saja ini teman-teman karena ini konsensusnya Sohabbat meskipun kanadik kita kebetulan hanya di NOTtim Umar atau Ali tapi sebenarnya ini kebenaran konsensus Ani'amu itu perempuan nikmat Yang aduhmu hati keselamu itu gede-gede ini nikmat Itu sitatu asya'u nonam perempuan per koran Siji al-Islamu Islam Nikmat terbesar kita itu Islam Dan ini harus kita tanamkan Sehingga kini dunia randi pangkat Randi dunia itu biasa Asal diwini apa Islam Wal-Quran itu lanti Qur'an Semua orang kudut diapalan Qur'an Waduhkaw, woyasin, apa apa saja Paling tidak punya pegangan-pegangan Tantang prinsip hidup Juga orang randiapalan Qur'an Misalnya kayak kula Kula sebagai orang alim Itu kampanye ilmu Wiling-ilingan Qur'an itu menghentikan ilmu Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya Mengenalkan dirinya Ar-Rahman wa'alamal Qur'an Uta'ya Allah Itu tidak mulang Qur'an Terus kita itu mulang Qur'an Tenangan Allah yang karuan Terbaik, terkuat Mutus kekasih orang terbaik Yaitu Rasulullah SAW Itu nyifat ini Itu alamal Qur'an Yang mulang Qur'an Itu yang mulang Qur'an Itu yang mulang tafsir Bagaimana mengerti Qur'an Meskipun kita tahu Kita ya potensi salah Tapi kan lumayan Aku ya potensi benar Salah terus Kula boleh mulang Itu bahaya Benar itu Benar potensi Salah Kok salah terus Kadang benar Berwar'ah itu ya berkorona Tidak penting Tidak penting Masjid Tidak 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 Misalnya Rapal Qur'an KB Apalah ayat Kursi Ayat Kursi Semua Qur'an Ditulis Ini Allah Mahfud Kecuali ayat Kursi Dawi Nabi Khusus ayat Kursi Aku jubuk Minkan Zil Arsi Jadi Nabi Semua ayat Ayat Kur'an Ini dokumen Umum Tapi aku jubuk Ayat Kursi Minkan Zil Arsi Gugudang Arsi Ada Ayat Ayat Yang Lebih Spesial Kalau Sampai Tanya Lugus Bukankah Semua Itu Dawi Allah Ya Betul Semua Dawi Allah Tapi Tetap Ada Dawi Allah Yang Hubungannya Dengan Makhluk Itu Di Kelas Fadu'il Keutamaan Yang Biasa Ada Ayat Ayat Allah Yang Tentang Dirinya Sendiri Yang Tidak Tertanding Kayak Ayat Kursi Ayat Kursi Itu Ayat Disitu Allah Menerangkan Dirinya Sendiri Misalnya Allah Menerangkan Tentang Dirinya Sendiri Tentu Sep Spesial Itu Ayat Ayat Meskipun Tetap Spesial Tapi Ada Ayat Ayat Yang Tentang Kita Misalnya Ayat Ayat Seperti Ini Tidak Mungkin Setingkat Ini Ayat Tentang Kamu Nah Tentu Beda Tentu Semuanya Spesial Karena Sama-sama Kalah Tapi Tentu Beda Dokumen Ayat Kursi Tentu Tidak Sama Dengan Dokumen Ayat Maka Nabi Ngentikan Ayat Kursi Ini Bahkan Saya Ngambil Minkansil Arsi Jadi Spesial Sehingga Kita Dilatih Guru Guru Kita Tidak Ayat Kursi Kan Lucu Misalnya Tahlilan Tahlilan Terus Lucu Tahlilan Tahlilan Beda Beda Goplek Kandangan Anggil Beda Beda Tidak Beda Beda Jadi Ayat Fawadid Maksudnya Ayat Ayat Umumnya Terkait Kita Ayat Ayat Spesial Karena Ngerangkan Allah Tentu Beda Terus Kedua Tentu Ayat Tentu Ayat Terus Baru Ayat Ayat Tentang Kita Ayat Tentang Kue Wakul Wasro Buhan Mangan Misalnya Terus Tahlil Wakul Wasro Buhan Lucu Buka Kandangan Anggil Pusing Ngaji Tahunan Gak Perkembangan Habis Rame 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 Pernah Ada Kumpulan Orang Untuk Ngaji Setan Setruk Faham Setan Tengen Ah Tenang Rafah Waduh Seripat Ya Jadi Kudung Ngerti Jadi Kaba Ayat Quran Spesial Tapi Setradisinya Ulama Kan Ada Perdebatan Apakah Ada Ayat Fadilah Dan Mafdullah Sebagian Ulama Mengatakan Jangan Bilang Demikian Karena Falkulu Kita Buah Falkulu Kalam Tapi Saya Nengkar Itu Terkir Apakah Ada Ayat Yang Dipuji Sumbul Langit Saya Punya Ayat Yang Bahkan Dokumen Itu Ambil Dari Kansil Arsi Dan Tidak ada Nabi Yang Dikasih Itu Kecuali Nabi Begitu Bangkas Nabi Ayat Ayat Kursi Sehingga Tradisinya Ulama Semua Anak Cucunya Semua Umat Dilatih Ayat Kursi Dan Itu Spesial Saya Kalau Baca Ayat Kursi Saya Kalau Mau tidur Mesti Baca Ayat Kursi Mesti Benda Tahlil Yang Orang Benda Tahlil Pengira Benda Tahlil Dikritik Klik Ayat Kursi Klik Klik Tahlil Klik 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 Tahlil Ya Saya Saya Hiran Kenapa Orang Orang Itu Suka Tahlil terus ada berkat, itu dalilnya yang ini ada yang ada dalil yang khasut itu ada yang ada dalil seorang kaji Nabi Perso tukang itu ada dalil ya tidak ada sepupu seratus menengah itu ketemu pengheran ketemu pengheran cocokan yang benar, ini yang jelas yang tukang dalil itu ada pengheran dia tahu yang ada aku, nanti harus tiba nanti ada udangan terkelar buka, kalau tidak ada pengheran kalau tidak ada yang ada tapi misalnya ada kudangan berhasil di pengheran, di udangan itu ada yang ada ada yang ada yang ada tapi kalau tidak ada itu, itu berantai kan ya sudah tidak cocokannya tidak usah debat saja tidak cocokannya tapi tidak cocokannya, aku tidak ketemu kalau tidak menyebabkan, ini masyarakat aku tidak ketemu yang mana aku ketemu dengan suaraku tidak cocokkan jadi aku mikir ya jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkaraan ini ayat itu itu yang spesial aku menemukan itu yang ketiga tidak mau ayat kursi, itu yang mau mencari setiap saat itu yang luar biasa Allah 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 itu yang luar biasa karena yang mudah dengan Allah dengan Nabi Isa dengan berhulu dengan semua yang disembah selain Allah adalah kehidupan kita itu tidak tahu yang menghidupi Isa seperti apa tapi akhirnya itu kecewa karena dianggap pengeran karena nyatanya coro mereka pun Isa mati di salib atau coro Islam Isa itu diangkat di itu obyek apapun hebatnya Isa diangkat di posisikan di langit kerennya apa jadi ini di itu obyek berarti yang keren adalah subyeknya yaitu Allah subhanahu terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan ketakutan pengiran mati kuwi kalau kuwi mati kan tidak punya akibat apa-apa seringi tetap baik-baik saja sistem falak galaksi baik-baik saja sistem alam baik-baik saja banyak yang mati pengiran maka ketakutan seorang mu'min adalah punya Tuhan yang mati kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan yang aman alhayyu yang selalu hidup kemudian disifati lagi apa artinya hidup kalau bergantung orang lain bergantung makhluk lain itu enggak keren karena bergantung itu enggak keren yang Allah itu yang berdiri sendiri itu kan tersepun lakukan acara kursi tersepun orang orang itu kasih hati kasih hati kasih hati yang memahamu bahwa buah buah ini di materi kasih hati apa yang memahamu kasih hati yang memahamu semuanya cinta penuhnya semuanya Maksudnya, tapi mau ketingin teman-teman juga Rizki ini tidak terjadi Jika bisa mengatur Rizki ini Bagaimana? 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 Jadi, Allah la ilaha illa huwal hayyulqayuh Kemudian, setelah hidup Itu bisa saja tidak peduli kita Karena pas ngantuk atau pas tidur Terus disifatilah Tak huduhu sinatu walana Dan yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur Akhirnya, kita ini nyaman Punya Tuhan yang spesial yaitu hidup Dan berdiri sendiri Tidak ngantuk, tidak tidur Tersebut ini Lahu mafissamawatiwa mafilar Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan keren Kita ini butuh air, butuh apa saja Dan itu milik Allah Coba kalau milik manusia Kalau tidak lorong rumah sakit itu Oksigen yang larangkan Padahal saya tidak lorong Oksigen dimana-mana tidak tahu Jadi, kita sangat senang Alam raya milik Allah, kita sangat senang Karena alam ini milik zat yang tidak butuh alam raya Sehingga kita yang pakai Allah membuat air, Allah tidak butuh minum Allah membuat pari, padi, tidak butuh makan Dia membuat semuanya untuk kita Padahal itu kita tidak ikut pun Punya akhirnya sangat senang dengan pengirahan Tidak ada yang pakai voi Tidak ada yang akan mengganggu Yang mengganggu kita-kita ini Coba kami tidak akan merokok Apa itu apa Ya, gunanya pekerjaan Saya menyerap tenaga Ya, saya tidak Saya tidak menemukan Semenang-semen merokok Saya tidak mengganggu Paham? Rokok gunanya, rokok Rokok, rokok Cara ini menantarut saya Jadi, benda-benda ini lah sementing, ya. Itu apa-apa. Aku bisa mengikuti kuyenya kuyenya. Hanya ada orang yang pinter kuyenya kuyenya. Aku bisa mengikuti acara resepsi dari sarang keluarga ini. Ini Hb Kumar. Mereka bisa mengikuti kuyenya. Semua. Jadi kuyenya 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 kuyenya. Terus kuyenya kuyenya kuyenya. Ada orang kuyenya 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 kuyenya. Ini cerita-cerita. saya tidak sambung saya sering membaca bahayanya rokok, saya baca itu setelah membaca, saya berhenti membaca setelah membaca bahaya rokok berhenti saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok, setelah saya tahu berhenti, membaca seorang yang spesial saya sering, saya sering bisa menikmati saya sering butuh Rasulullah, saya sering jadi, saya sering itu tidak mewah saya sering, saya sering di Alphard malah kesel saya sering di grup kata saya sering sering menikmati saya sering khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksia bukan senang umat ini punya kesenangan yang tidak maksi maksiat, itu saja ya tentu ada kaya-kaya yang milihnya tidak kaya, orang tidak kaya ya bagus, sementing ikhlas saya sering baca bahayanya orang rokok setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca terus disebut terus kita nyaman kayak apa kalau alam raya ini milik Cino, milik Singkek, milik non muslim, atau milik Islam sekalipun mesti apa-apa itu repot tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman karena orang yang super, kita berhubung alam raya ini akhirnya dia nyaman, ketika dia memang turun bukan untuk anaknya, ayat kursi, ayat yang turun harus mencari dan kemudian kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal, dibikinlah metode tahlil moco bareng-bareng, tapi kemudian ya sudah nasibnya kurang baik nasibnya kurang baik, ada yang memitahkan, ada yang setengah-setengah ngafirnya, yang moco ada di sini, rapaham, baik ngantuk bantuk berkat mulai, ya sudah ya terus, dan sama ini yang benar, takok provokator yang jelas, wateh moco ikut terus, jadi Allah berusaha ada yang macam, orang gue berkat tapi yang mau, tahu tahlil hati, ini apa tahu, tahlil, benda apa kita ingin pengirannya, kok ngantuk ini, wah kita tunggal, tahu alhamdulillah, apa, bermangan alhamdulillah, kok ngantuk ini bermangan bu, cakur agar-garu-garu wah, tidak ada bakat wali, kok tegak, kok saya enjahat, kok sekeliru terus masih orang khusyuklah ini, ini bakat wali khusyuk, tak tapi, masyarakat ruwet, nunguripi, aku ruwet selalu mafis samawati wa mafil ardi mangta alladiyaswa'in tahu ilah terus, ya'lamu ma'gain'aitihim ma'akhulfahu dan Allah tahu apa yang di depan kita di belakang kita terus kita lagi-lagi nyaman kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan misalnya anak Cili anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok orang Tuhan karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang Tuanya untuk memantu menggapai itu jadi anak masih senang dulanan sukanya diperhatikan nah, kita ini senang sekali untuk main dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita jadi terus nyaman jadi semua hati itu menjadikan kita nyaman karena di Nabi orang-orang sehari yang mau ayat kursi orang-orang sehari yang mau surat musabikhan dan saya dalam banyak hal niru itu Nabi orang-orang sehari yang mau surat khasar tidak mungkin surat khasar yang juzbir orang-orang dikira kok dijazah sehingga itu yang diakhiri yang diakhiri sudah menjadikan Al-Qur'ana Al-Jabbalillah ro'aytahu khasya'am itu tapi Allah SWT mengharap sabahalillahi maafis sabawati maafil ardi wahual azizul hakim terus waladhi akhrujalladhi nakafaru min ahli kitab ya, bener sabahalillahi maafis sabawati maafil ardi terus terus waladhi akhrujalladhi nakafaru min ahli kitab min tiarih min awalil hasyar dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar bahwa kita ini selalu objek punya ilmu ya dikasih punya rezeki ya dikasih punya apa saja di sehingga status kita makhluk statusnya Allah khalik statusnya Allah itu memberi statusnya kita hanya penerima bahkan termasuk bab ilmu bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi ilah bimah wasya' kursi husamawati wal ardo dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren terus walayak udu hibduma dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya sampai itu tidak pasrah tidak menghormat serangan ini sampai itu menghormat listrik mahmud kadang tidak tidak pedat itu apa menghormat serangan ini mulai digawe menghanti saya tidak tahu mati tidak tahu bayar PLN itu kalau tidak tidak tahu rusak setahun kalau jamin tidak tidak apa menghormat serangan ini mulai Nabi Adam menghanti saya tidak tahu bengkel saya tidak tahu berpikir seperti rawali serangan ini misalnya error pengiran mengumumnya sehingga lagi ditutup repat mereka tahu mikir berpikir berpikir sinalillah ya harus berapa habis berapa berapa mati berapa 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 sepertinya aku sempit hahaha gak ada orang gak masyarakat ngalor gitu hahaha ngaji harus pediatif aku paham yang mulai apa yang mulai gak tahu ibu jure berapa gaji mau kembali apa ya hahaha hahaha tapi aku lebih senang tiba aku menyimpul lo malah apa yang keliru gak ada kalau itu aslinya paling racon ngaji disimpul lo tapi dilarang senang tapi didukung mesti keliru mesti nganggut sebenernya aku rame-rame apa aku kadang gak mikir ya jadi ini PLN ngurus listrik Indonesia itu dibagi-bagi per wilayah Jogja juga jatuh kalau bantul-bantul itu itu bengkelnya orang gak seringnya itu seluruh langsung bener terus orang bosan dikebengi dan ketemu seringnya itu digendi bola gak bisa enak kalau bosan matahari bosan rembulan ada yang mendung orang bosan yang berlaku yang berlaku sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu paham ya? jadi sebuah enak lah sebuah enak sebuah enak sebuah enak yang lebih baik sebuah enak sebuah enak sebuah enak terus ngertik itu berlaku apal 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 sebuah enak sebuah enak sebuah enak sebuah enak sebuah enak sebuah enak nah tentu ayat yang seperti ini kan gak mungkin kualitasnya setingkat ayat makanya banyak ulama tetap ada ayat yang spesial ada ayat yang spesial tapi tentu gak sekelasnya jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagaimana tentu kualitas fado ilnya beda tapi jangan katakan kelas men jangan karena kurang sopan dengan kalah muah tetapi tetap beda makanya nabi menghentikan ayat ini apalagi di mana mana nabi begitu bangga dengan ayat kursi akhirnya ditulis 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 di pasang di ruang tamu akhirnya kita tahu lagi orang islam di ruang tamu di ruang tamu berpikir positif wah berarti di rumah islam bukti ada ayat kursi kita beberapa kali diselamatkan ayat kursi kita ada perjalanan marung itu kadang merasa nyaman mereka ada ayat berarti islami lah tetap menolong ini jujur kita tetap asobial perjalanan tidak jelas masih berarti di ruang tamu di ruang tamu yang ada ayat kursi paling tidak kan orang ini punya etika kira-kira orang itu jualan daging babi lah misalnya ya tetap membantu lah tetap selanjutnya misalnya berarti di sholat berarti di ruang tamu di ruang tamu di ruang tamu kan lumayan ada perangkat akhirnya bagulah ayat kursi ini yang di rumah yang di rumah yang di rumah yang di rumah nyaman ayat kursi ini yang di rumah yang di rumah yang di rumah yang di rumah tetap mulia dengan dirinya sendiri itu sangat menarik yang di rumah ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem makanya saya bayangkan yang di rumah yang di rumah yang di rumah yang di rumah makanya syaratnya jadi Tuhan padahal kita menyaksikan Nabi Isa Tuhru beberapa yang dituhankan selain Allah Tuhru bayangkan misalnya yang di rumah Tuhru makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la takhuduhu sinatu walanam Allah ratau ngantuk yobatan hati akhirnya sewenang kita sewenang banget baik pengirannya dengan sifat-sifat seperti itu akhirnya radhitu billahi nabwa rabda wabil islami dinna al islamu sija islamu al qura'an ulan qura'an wa muhammadin rasulullah wa yambangiran sayiqsulana keti kita anakul yang mengucap kita fikul yaumin radhitu billahi nabwa rabda wabil islami dinna radhitu rido insin bila iqlana warabban sebagai pengiran aku rido buangat seneng banget awas yang jadi pengiran kalau mau pengiran ya Allah ya kacau nah di pengiran terus turu terus ngantuk ramangan lemes pusing apapun hebatnya nabi islam misalnya di pengirannya ya pusing padang pasare dungani tenan juga boleh pasare pasare ribet tapi kita di pengiran singelata khuduhu sinatu wala namubil islami dinan wagi muhammadin sallallahu alihi wasallam wa rasulan wa nabiyan wabil qura'ani hukman wa ima madan kita rido qura'an sebagai panduan hukum dan jadi imam imamu panu mantap terus nikmatmu biroh islam, qura'an, muhammadin rasulullah walafiyyatu lan sehat ikhifa ul ma'karih dikasih orang kaya 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 radhi duit lah kan gagah orang yang penjara jajal kaya penjara lorok abe baru kaya radhi penjara masih dirokok salar ngalor ngidul ambil nasok ikhul ibad beriku kenalan di grupnya ramai dunia gak penting ngaji faham sementing tambah kena kenalan amit-amit tenan nispen ku nunggu rame-rame dunia masyidro dan ketutup sengkau celo esatru lu yuk padahal kurang aja karakaruan kenapa rapati kenapa rapati karena ini sejenis jadi saling menutupi alhamdulillah saling walghina dan semoga anin nas termasuk nikmat itu orang gak tergantung orang di umur dunia tapi urusan akhirat bergantung guru jadi semoga terbebas itu maknanya urusan dunia urusan akhirat kita butuh sanat sanat kita ilah rasulillah salam beragama berpikir sendiri agama itu riwayat mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri ya itu kayak filsafat oknum saya gak perlu sholat Allah kan gak butuh ibadah kita ngapain kita sholat yang yang ngerti Allah yang butuh kita saja kalau kebanggaan mereka kita yang butuh Allah yang mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita sholat kalau Allah tidak tahu yang butuh kita karena dia berpikir dengan pikirannya kita tidak kita tahu Allah tidak butuh kita kita tahu kenapa kita sholat karena kita butuh nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat kalau malah Allah tidak butuh sholat berarti kita sholat Allah tidak apa-apa kita berpikir kita berpikir kita berpikir kita berpikir kita berpikir kita berpikir baik-baik saja itu masalah tapi bagi Allah bagi kamu sendiri kita berpikir kita berpikir ya tadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi di umur dunia nah urusan akhirat kalau tidak butuh sanat agama ini ilmu kamu harus punya sanat misalnya Alhamdulillah ini sanat keluarga saya terutama Mbah Mun terus ya sederhana dari keluarga saya keluarga guru kita gurunya guru kita sampai cara ini bernafas kita waj ilang Allah mau fikir nafas ini adadah amillahi waifda di fikir nafsu wa'ala patir kita semua nafas kita Imam Shafi'i kalau anak saya cililah tidak akan mengapa lebat ini karena apa ya jangan kira Imam Shafi'i terus kayak saya mau belajar Imam Shafi'i tidak sampai turun itu saya apal beberapa sairnya Imam Shafi'i jadi beliau ini berapa 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 ini Imam Shafi'i masuk berapa 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 yang yang berapa yang berapa yang berapa berapa Allah berapa yang yang berapa yang tidak jadi maksudnya maksudnya bahasa kasar biar bakar kecuali kecuali antara jiwaku dan nafasku jadi beliau tidak membuat siir sepontan itu memuji Allah maksudnya orang saya matab-matab syafi'i kayakku wabitu ruraisa gelibahkan mari orang mangan akhirnya orang mangan warak kerokokan berlega terus mengwarak tawru ya Allah jadi misalnya raso turu bikinan pertama mari orang mangan mangan warak kerokokan salar itu semua tawru mengwarak wah karim setan minhawal kanan kiri setan pak wadan ulama disi abeturu wuduse mocotas besi beriku angan-angan pengiraan robbanama khulaktah adabah bismikawakum ma'ayya bismikawakum terus bismikawakum dujam bismikawakum bismikawakum marbas samawad sabi warabal arsil adim robbuna robbukuli syek valik al-habbi wanawa itu dungo turu berpikir berpikir saya yakin saya saya berpikir wawakum saya menyebabkan uang tidak terima kasih makhluk di sini ya dungan itu itu yang terkenal dungan turu dungan ngaji bismikawakum 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 ngaji, jadi ada orang lainnya. Dungu turun, ngaji itu bodoh. Maksudnya, dungu turun, ngaji bodoh. Jumlah tidak ngaji. Karena tidak ngaji, bismikah. Allah ma'ayah, bismikah. Terus ngaji. Faslon. Serepet. Rame-rame. Jumlah. Dan Afiyatullah, Afiyatullah, Tifatul, Maka, Redeksi, Ketolak, Sanggob, Farang, Sanggob, Farang, Sanggob, Rasana. Supaya kalau suwan itu, supaya mencuri dengan yang senang pengirannya, saya-saya sama. Supaya sifat dasar orang-mummin, ya, waladzina amanu, asyad, wa khubadillah. Misalnya orang-orang asyaddu, ya sementing khubad. Ya tentu asyaddu itu, orang-mummin itu banget senang ini pengirannya. Tapi kalau orang-orang asyaddu, ya sementing orang senangnya. Ya, orang apa? Orang-orang senangnya dengan kadar yang kelasem lah. Kalau orang-orang asyaddu, banget senang. Kalau orang-orang mau cahayat kursi, gak lupa ya paham. Cukup mau cahayat kursi, bedak tahlil. Aku senang. 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 Pentagon. Dengan следующ yang menurut. surfaces. Aku tidak menurut. Aku menurut ini. Aku soal. Aku pensi ke kelasnya. itu ngeramain itu makanya ini apal profesi ini apal karena yang di saya modelnya permanen, bagian tahlil ya tahlil terus, bagian dungo ya jadi sehingga kiai dungo kalau digeser jadi mimpin tahlil ya gagap oke loh, kiai ngalim kalau mimpin tahlil, ya mikir mimpin tahlil wadah di jairah kiai ngalim berganubi tahlil dan semua mimpin tahlil, wah ini sempurna mimpin tata koi, tata koi kena apa? kapal ini rapal, urutan itu rapal itu kan buta apa ya, buta keahlian gitu ya repat, kiai ini tahlil loro, apa ya ini aku lho ada sebab hafal lebih singkat lagi aku ngomongin, aku ngomongin, yang lebih ahli itu tapi, nanti itu, nanti 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 tahlil di jaring kiai ini nanti nanti itu yang terkenal, itu gak tahlil nanti masyarakat repot bareng di umum di bmc tahlil di pimpin kiai ini nanti 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 mumpur nanti cek nanti mumpur tahlil di bmc di bmc di bmc di tahlil di dunia waduh tahlil itu pikiran berkat di bagimu anak cek itu dia jadi jadi seimbang Cuma kalau saya mengkritik, saya mengerti Umat dilatih kenal pengiranya lewat kalimah Karena itu cara Cuma tidak bisa mengenal, benda dahlil Tapi saya mengerti baca, saya mengerti Tapi baca-baca tidak ada bujumu dikongkong jampi-jampi Benda rancang al-blond Jadi baca-baca tidak mengerti baca Baca tidak ada bujumu Baca-baca tepung rewat Memang aku seitan Baca-baca tepung Enak, memang diri baca-baca Menyebutua ujit Bujumu belakang pas apa audzubillah minat syaitan diru cik 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 dan menyerupakan oleh Tuhan Anda saya akan mengharap anda dapat mengharap anda dan Anda harus ketenangan Anda harus tidak dapat hati yang cukup dan Anda tidak bisa dapat dan Anda harus baca anda dan itu mengharap anda ketika anda masih mengharap anda kenapa saya akan mengharapnya tapi tidak membutuhkan kita tapi mengandangkan kita Anda harus mengharap anda apa yang ada di ada ke aku? Mesti di pikir menarik aja sampai kita pikir hati-pikir hanya sepertinya ada ke pengiran orang ada ke pengiran di pekerjaan dan menyamai dengan nyanyi dengan tangan akhirnya ada pengiran tapi ada ke pengiran tapi ada ke pengiran kata rasulullah saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu apa itu lima hal itu diantaranya apa kata rasulullah saya dikasih terakhir-terakhirnya surat bakoroh di surat bakoroh itu umatnya nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat Rabbana la to'ah ya Allah jangan hisap kami jangan beri sangsi kami jangan agak kami kalau suatu saat kita lupa atau salah ASP nak kurung salah padahal mesti salah rakyat-rakyat ini kak mesti salah usia perjanjian pakai pengiraan Gusti ngamal perjanjian dong ya apa setiap saat salah-salah langsung sepura mungkin buatan usaha istighfar malam pun ini pun itu deal-deal seperti deal ini lain-lain itu nanti kanji nabi kanji nabi senyum-senyum senyum ngera karuan dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah jawab kola na'am jadi Rabbana la tu'ahifna inna si'na aw akhto'na terus kola Allah menjawab na'am terus Rabbana wala tahmil alina isron kama hamaltahu ala ladhina minqoblina Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'afu'ana Allah Allah menjawab na'am bismillahirrahmanirrahim innahum sa'atamnewa ngake ya ha'ulah itu kesewati mungkono mungkono wangkabib kari nati maklan korene perkoro bakdawu kang sa'u seiki kanu wana sopua ngake idhaqila nalikane den ucapna lagu marimu ngakeh maksudnya diajarkan diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah la ilaha orano pengiran kang hakku maujud kang ora ono pengiran kang hakku maujud nah coro geikuno kang ora orang orang pengiran kang wajib disembahiku maujud illawaw sa'u se'u kecuali Allah mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafatkan la ilaha illawaw iku astakbiru na'yu sombong sopua ngakeh wa'aku ulunalan ucap sopua ngakeh a'inna latariku alihadina alisha irumajirun a'inna ono tautai kita ulatariku alihadina jadi orang yang meninggal pengiran kita di hamzatai iku tetap ingin dalam hamzai a'inna maw teo puay takut dhamma kang disiopo ma'kadis niwaka wengil takdikul hamzatain tasil terus itu kholu alifin lisa irin krono penyair majudun kang idhan maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena muhammad singkata mereka itu syair yang majudun lisa irin kedua penyair majudun kang idhan eliajli koli muhammadin tegesi krono mu'nu ruti omongani muhammad ini dari orang kafir kola ta'ala balja'a bilhaqqi wa sadaqal mursalin balja'a balik teka sopua muhammad bilhaqqi iklan barang singkhaq lawan barang singk nyata utoklan barang singk abadi wa sadaqlan beneran sopua muhammad al-mursali'i na'inna wong singk diutus sedulungi kanji nabi muhammad ilja'ina tiksengkang teka kabeh bi iklan haq wa'wati khaku Allah ilahi'l wara'na pengirang kakak mu'jud illawahu kecuali Allah inna kum ladha'ikul adha'bil alim yeah mulai2 laut lu mug termasuk sambian-sambian barang dihisap pertama yang dicat itu jelas sholat jadi kalau masalah ibadah mahluk itu sholat, masalah sosial itu asal tidak saling bunuh terus kalau terangkan ya, terus rasulullah sallallahu alaihi wasallam laya zalul mar'u fi fushatin mintini malam yusif daman haroman laya zalul mar'u fi fushatin mintini malam yusif daman haroman, seseorang itu boleh serilek-releknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat daman ini coro jawa ratau mateni wong, ratau mateni wong ratau mateni wong mu'min utara oleh mateni wong mu'ahab atau mustaman ya ada aturannya lah jadi kalau sambian urip ratau mateni wong itu secara beragama itu rilek karena fi fushatin mintini nah tentu mateni itu ada banyak sebab diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang di guyon sampai keteruksan saiki di kabe wong alim khasih sering guyon karena memang menghindari omongan penting kenapa? karena sekali omongan penting ini kadang yu adi ilal fatwa kita kotul takutnya fatwa itu ekstrim kemudian saling apa? saling bunuh sehingga masyur itu ada pepatah bahwa statemen ulama atau kolamul ulama penanya ulama itu ahad duminashef lebih tajam ketimbang apa? pedang karena bisa menimbulkan macam-macam sehingga dulu banyak ulama kalau bab jina'at itu sudah tidak mau baca bab jina'at jina'at itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim gak beda zaman nabi zaman nabi itu kan enak ya sehingga nabi mesti bener ya musuhi abu jahil 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 mesti salah ya tukaran saiki itu gak seru tukaran itu yang repot masih aku musuh sampein ini sohnya bener sampein orang yang tau orang yang tau seneng ngobok musuhi kan gak benak ya jahil misalnya kiai tukaran itu santri orang mesti kan normalnya di lokiya ini mereka lebih alim lebih bener tapi kan cara pandang ya iya, yang bener kok mau ngalah kan jadi orang tua itu karena anak kira-kira orang ngalah apa kalau orang tua itu anaknya caranya dari hakim orang tua kok wani anak aku wala tuh ini kan anak kok wani tapi orang tua kok wani anak orang tua mudah lupa anak wani orang tua ya anak mudah lupa ya mudah milenial mudah-mudahan tapi potensinya itu sama-sama salah sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari menghentikan penting itu menghindari, karena ya tadi takut takut fatwa itu saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh terus kalau masalah ibadah itu Allah mengambilnya sholat awaluma yuhasabu bil mar'un apa? sholat pertama yang dihisap itu sholat jika sholatnya lolos, maka hisap yang lainnya apa? ringan terus ada hisap-hisap yang mungkin antisipasi hisap jadilah 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 pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa? umurnya untuk apa? hartanya dari mana? setelah mendapat untuk apa? tersebut terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat makanya ada orang untuk ilmu tidak ditakai ilmu bisa ngelakau nih tidak ada ilmu ya seribat dunya tidak ada dunya aman aman sebab itu orang pikir itu masuk surga lebih cepat dibangang orang kaya 500 tahun kita itu apa? tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa jadi tidak perlu pertanggung jawaban tidak apa-apa? tidak apa-apa? terakhir nah, penting kita terangkan ini penting kita masyarakat itu maknanya itu dari kiringan maknanya itu dari masyarakat itu tempat dihalonya semua manusia terus maukif itu tempat diberhentikan tempat diberhentikan terus disitu antara mereka semuanya ditanya dihisap semuanya dihisap terus menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap sehingga potensi kita kita ini umat islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji ini kesampaian semua dihisap ini kemungkinannya kecil karena ketika sampaian sedantini kan biasa jadi ya Allah saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri karena tujuannya hisap itu taubeh taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum seorang lagi jadi semua hisap itu taubehan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk maksud ini kan sehingga menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap sehingga umatnya rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri apalagi kita kata rasulullah saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya tidak dikasih hadiah itu apa itu lima hal itu diantaranya apa kata rasulullah wa uktitu khawatima suratil bakoroh saya dikasih terakhir-terakhirnya surat bakoroh di surat bakoroh itu umatnya nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat robbana lato'a khidna inna sinna waktona ya Allah jangan hisap kami jangan beri sangsi kami jangan adab kami kalau saat tuatu saat kita lupa atau salah ASP nak kuurung salah padahal mesti salah rai-raai ini kak mesti salah itu ada perjanjian di pengiraan pasti tidak ada perjanjian apa setiap saat salah-salah langsung sepura itu deal deal nah itu nanti kanji nabi kanji nabi senyum-senyum dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah jawab kola na'am jadi robbana lato'a khifna inna sinna aw akhto'na terus kola Allah menjawab na'am terus robbana warat tahmil alina isron kamah hamaltahu ala ladhina minqoblina nabi Muhammad jawab Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'afu anna Allah menjawab na'am kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu terus bahan tahlil itu masalah ya suamin hum ya suamin hum yang tahlil ya rafaham yang kritik ya rafaham alhamdulillah itu mesti podoh-podoh ragnak hisab mereka podoh-podoh apa faham jadi mereka ada yang lakukan ya rafaham yang kritik rafaham jadi kalimat yang di akhir surat bakoro itu adalah termasuk hadiahnya rasulullah yang tidak diberikan pada nabi sebelumnya ini buktitu khawatima suratil bakoro saya dikasih akhir surat bakoro ini itu setiap doanya umatnya nabi Allah menjawab na'am jadi ya Allah latu'ahidna jangan kasih sangsi kita inna sinna aw akhto'na Allah menjawab na'am itu satu terus kedua umatnya nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar banyak amalan yang menjadikan diampuni misalnya kafaratul majlis itu lafadnya gak istighfar subhanakawahumma bihamtik misalnya dan banyaklah imatotul adha'anitoreq misalnya nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal kemudian gara-gara menyingkirkan diri di jalan yang gak gara-gara lewat kemudian Allah memaafkan ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing macam-macam kemudian ngombeni santri macam-macam sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhani Allah Ta'ala malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab kemudian tintanya itu diminum lalat dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya apa sampai kenyang kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala banyak sekali sehingga potensi kita dimaafkan tinggi terus turat turus jadi ada orang ngerasani wong macam-macam itu yang insya Allah di sepuluh panggilan jadi ada wali jadi ada wali jadi ada wali jadi ada wali kenapa kalau turat turu wali buat siap roh dunia kenapa dunia rusak padok buat roh itu yang ada warga luar biasa makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru sebiasa ibadah kalau tidak ada tidak maling kalau tidak melakukan itu yang besar saya mengatakan ibadah karena tadi Rabbana lato'a khidna linnasina Allah terus Allah menjawab sehingga kia-kia itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiritan tapi Alhamdulillah kok banyak yang ngeritik jadi ya biar seimbang 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 ke dalam demokrasi jadi aku lagi kecewa bisa ngeritik insya Allah rapati paham masalah sulit ini karena satu-satunya cara supaya orang paham itu panjang dijak latihan bareng-bareng gak ngunuh malah rafah belas ya tapi tadi ya semua itu resiko sama Nabi Sugengu ada ibadah sunat dilakoni terus itu Nabi Yudhuka khawatirnya dianggap tapi ada arah dilakoni belas Nabi Yudhuka orang sunat orang tahu dilakoni jadi sudah Alhamdulillah sekarang kita harus ngeritik kita harus setuju biar seimbang padahal makna ayat itu luar biasa Rabbana lato'a khidna innasina waktona terus kedua Rabbana wala tahmil alena isron ya Allah jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami dulu itu kalau ada orang yang salah itu harus dibunuh oleh yang tidak salah supaya yang tidak salah membunuh yang salah sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi ijel itu apa kata Allah fatu bu ila bari ikum fakletulu anfusakum kamu syaratnya topat harus saling membunuh yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa masyur itu terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap ketika gelap itu yang alberi yang gak dosa mengeksekusi yang dosa sekarang kan gak kalau yang takam KPK berarti penjara mulai juga yang sisa korupsi jadi jadi penak lah pokoknya akhirnya itu penak karena KPK ini mulai disoal jadi aman sebetulnya yang benar jadi yang benar ya pengirahan misalnya tidak usah KPK lah tidak usah korupsi kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi maksudnya orang-orang KPK lah tidak dipengirankan ya aman karena korupsi itu aneh-aneh saya mengumumkan Bapak Kasmono sementing itu kalau tidak dipengirankan tidak usah polisi tidak usah KPK tetap tidak usah dosa tidak usah tidak usah kecuali tidak usah pengirahan itu masalah tapi kalau ngomongan ini tidak populer padahal benar nah jadi ke Arab kami ini terbebas korupsi tidak ada KPK tidak ada Menteri Kemakmuran pokoknya saya bergantung pejabat negara karena kita tahu kita jeblok saya rasa sejahtera saya Menteri Sosial harusnya gini-gini tidak ada korupsi salahnya KPK tidak ada keamanan salahnya polisi tidak ada yang menyalakan saya sekali-kali tidak saya tahu tidak ada adab yang sudah keluar tapi kan tidak mungkin ngomong bernegara gitu tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu kalau atas nama bernegara memang kita butuh polisi butuh tentara butuh KPK tapi atas nama iman ya tadi kalau kita di beri sangsi Allah itu rata-rata dari ya pasti ada salah yang pernah anda lakukan ya tapi sudah lah ini zaman sudah seperti ini kalau terang kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap misalnya saya saya sebagai ulama tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi menyembunyikan apa ilmu karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali bayangkan di alam fisik misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan terus disitu ditulis bar karaoke misalnya orang bisa kesana karena ada tulisannya ada WA nya ada alamatnya kemudian ketika anda bisa fatul qorib tidak ada tulisannya harusnya anda juga nulis ahli fatul qorib ahli fatul mu'in nah ahli jal jalut tulis saja ahli perimbun tidak apa-apa tulis saja penerus ronggo warsito tulis saja zaman gendeng naramelo gendeng tulis saja tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warna yang nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu saya mau mengajar terbuka seperti ini karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan makanya bahamun itu sampai berfatwa bahamun guru saya itu tidak ada mencet yang ada menawarannya bahamun dukoh mencet yang ada menara wajib dulu saya kenapa menara jadi wajib tapi setelah saya tambah angan-angan secara fakir jelas tidak wajib tapi coba bayangkan misalnya ada bar lampunya tinggi orang dari jauh tahu itu bar sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin kesana sekarang misalnya mejid gak ada menara ada orang ingin sholat ada menaranya tapi baru kayak ada menaranya kan tahu intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan makanya manaroh itu dari kata nur dimenarakan dari kata nur dari kata dicahayakan dimaklumatkan sehingga mulai dulu ulama itu meskipun dahumul humul itu menyembunyikan diri tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri udah coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini saya gak terang-terangan jadi orang alim sebetulnya gak baik kalau kamu ujub sombong aku orang alim itu gak baik tapi kalau kita kan gak karena ujub tadi harus memaklumatkan coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari dujidan ketika istrinya hamil gara-gara tulisan karena yang nolong itu gidan iya kan dokter gigi atau kalau gak dokter yuk ahli gigi ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis ini gak kamu menjadi tahu karena mbak coba tulisannya tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu harusnya sampean ya tulis saja misalnya sampean gak alim maklar orang alim siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim coba TKI tenaga kerja itu mereka tahu Korea Hongkong penyalur tenaga kerja tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim nanti antar kembeduan kalau ada orang tanya maksudnya gimana kalau butuh orang alim tak antarkan itu sudah itu kalau se-Indonesia itu luar biasa jadi yang ngajinya dulu fatul khorib sampe bab sholat tulis saja ahli fatul khorib sampe bab sholat tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan gak apa-apa saya coba dokter itu kan fair kalau ilminya pas-pasan tulis dokter umum kalau dia merasa pintar dokter spesialis dan itu menjadi orang tahu tulis saya akan ke ahli sarap nah lu buatan ini buatan guyon itu betul makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri tapi kalau bab ilmu tidak saya sehingga nyon sawu saya tidak sopung banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jameh yang ngaji mahali padahal itu kitab tersulip di pondok tapi gara-gara saya sering cerita saya pernah ngaji jamul jameh sama Mbah Moon saya pernah mentakriri kitab ini kitab ini ini banyak yang ngaji saya kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu ya saya kan tidak apa-apa kalau menyaingi saya tulis saja di rumah kamu ahli jamul jameh barang diparani ahli apa-ahli jilid maksudnya kalau kitab kamu rusak bawah sini sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumankan din kiri ya saya ulang lagi pertama nabi jadi nabi syaratnya apa memaklumatkan sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung sofa kemudian ya maksara kuraisin halumu ilaya wahai orang kurais kesini terus nabi mulai manggil satu-satu ya bani abdi amanaf kesini ya bani fihir kesini terus saya ini adalah an nadirul mubin saya sekarang dianggah jadi nabi terus abu lahap marah-marah tak pernah kayak muhammad alihada jamatana muhammad kamu itu orang sial kita enak-enak tidur gara-gara kamu manggil kita datang ternyata hanya untuk urusan seperti ini makanya terus ada tabat ya ada abi ya abi watak tapi yang iman kemudian tanya muhammad kalau kamu sudah jadi nabi misinya apa saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah tidak boleh menyekutukan Allah dan Allah memerintahkan kamu afaf afaf itu meninggalkan zina meninggalkan maling gini-gini coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri jadi nabi sekelunak-kelunas ketemuang menggo sehingga orang-orang yang humul yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm makanya nabi usitik amanat tablek fatonat tablek itu lawan katanya apa kitman makanya saya ngaji di mana-mana saya di jakarta ngaji di sini ngaji di pasurwan ngaji harus dimaklumatkan ilmu dan kalau ada orang tanya ya tak jawab saya itu kitab yang paling aneh di pesantren misalnya yang mulai aneh lah kayak jamul jawa saya sampai sekarang masih ngajar jamul jawa kitab yang aneh macam ini lagi ada judulnya pusing jamul jawa kumpulannya piropo kumpulan jadi ilmu apa ada yang ada yang sehingga ada ilmu 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 cara ini karena cara bus warga karena potensi bus warga itu tinggi sekali cara semodel itu jadi cara semodel itu jadi cukup banyak cara tapi kalau cara sitok orang mesti tidak ada cara jadi cara ini mentok ganti cara ini itu mentok ya terakhir paling gampang corong aku faddle pengiran itu kena buktiru kok yang bus warga aku faddle pengiran masalah utama kita sebetulnya itu makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu kebenaran itu harus dimaklumatkan sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri itu kalau untuk yang alem itu tidak bagus uang kita saja tahu itu dokter atau bedan karena tulisan ini bedan ini dokter dan mereka jujur dokter umum dokter spesialis coba misalnya di kota kamu tulis saja penyalur kebaikan orang yang ingin mondok mau mondok pilihannya ada sarang ada pulau solir kalau saya ke sana gimana saya kenal busnya antar yang keren tidak ada penyalur kalau orang bisa tersalurkan ke korea ke korup ke jepang karena tulisan kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan kenapa orang mau keluna keluna orang jelas meskipun meskipun nanti ditawai orang mesti tulis ahli tahga mesti orang ahli fathul sampai bab sholat tulis saja jujur maaf tapi hanya sampai bab sholat tulis saja ada maafnya bareng maaf tapi sampai bab sholat tidak apa-apa paling untuk orang sholat lari ini mau di sini tapi ini mau di sini untuk bab tidak apa-apa itu dulu memang begitu rasulullah zaman sugeng itu kalau ngajari santrinya itu maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu banyak sohabat kalau ditanya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam tapi tidak apa-apa kok tidak soalnya Abu Bagar tidak soalnya Umar ditanyakan yang lebih pintar sanging tidak pahamnya sohabat itu lucu ketika ada ayat itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya jadi kalau makan diinceng lagi kok masih belum kelihatan wah masih boleh makan terus begitu kalau sudah mulai syuruk mulai padang wah berarti sudah imsak jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih artinya kalau malam kan dulu kan gak ada listrik gak ada lampu berarti kalau benar-benar masih malam gak terlihat berarti masih boleh makan nanti terus dilihat gitu terus ya sudah wakafnya disitu khat tayatabayya nalakumul khaitul abiyyati minal khaitil aswad wakaf dulu terus akhirnya kanji nabi itu piye kok umatku udah dimasangi benang akhirnya Jebril teko ini makanya unik dalam mulut-mul quran satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ayat itu terus Jebril datang Muhammad ayat itu kurang sito minal fajr terus ditambahin minal fajr jadi minal fajr itu itu unik ada Jebril jauh-jauh dari langit itu mau nurun apa minal fajr makanya kalau kamu nanti dites kalau ingin jadi dokter tafsir dites ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jebril ke bumi apa kalimat itu jawabai minal fajr harus alim wiyakin halim wiyakin mereka memang ikut dok masak itu mereka gara-gara sohabat itu terus masangi apa benang nginceng akhirnya minal fajr baru mereka tahu maksud fajr maksud benang hitam artinya malam benang putih artinya fajr sojek sudah menyingsing semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang maksudnya cek orang siti terus diturunkan apa minal fajr ya jadi nanti kalau tambahan latihan tes jadi dokter apa tafsir ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata saja apa apa minal fajr lalas langsung dokter pun pun pinter ya pinter ngerpek maksudnya nah nanti hubungan kita dengan Allah seperti itu sejauh mana kita memaklumatkan Allah sejauh mana kita mengkempanyakan Allah saya berkali-kali bilang saya kemarin kan di Korea itu sebetulnya hanya saya yakin saya yakin hanya doa saya saya sering berdoa ya Allah engkau dipuji di langit dan di bumi lalu kalau di bumi ateis itu caranya kayak apa dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet lalu yang kayak Korea kayak apa ternyata betul Koreanya tetap ateis saya gara-gara di serbu Indonesia patang pulau sono ewu Indonesia ini Korea Selatan ini bawa gawe yang sholat separuh roh patlikur komak kira-kira uslawi tiga uslawi ewu uslawi ewu sholat kabeh tahlilan kabeh suruh wameh lalu yang ngertik tahlil muni sunnah rasul rameh rameh lah islam yang itu islam tahlil itu islam sunnah rasul gak masalah orang yang yakin bener sehiki yorongono klarifikasi tapi sementing kan kabeh ngomong tentang is islam artinya gini Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbeh bersujud mil usamawati wa mil ul Allah gak kurang cara ngomong ke dunian kewari kesana demi uang bareng muslim kona dihiling no pengiran jika ada masjid ngontrak masjid macam-macam masjid ngontrak korea pusing saya pernah ngisi di satu masjid gua bareng pintu gerbangnya apa salib ternyata tingkat satu itu gereja tingkat dua bar tingkat tiga masjid kadangnya kebalikan masjid bar gereja satu gedung jadi malaikat saya gak tau lewatnya gimana itu hahaha saya gak tau saya gak tau cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu gak bisa dia lewat salib tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat gak tau saya lewatnya dari mana karena itu ya tentu dia punya cara lah tapi yang jelas agak bingung ini gimana itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif ada santri yang ya pekerja lah pekerja yang imannya pas-pasan kalau nanti usbadi jumatan mela bubar pas aktif waka wong ayu mehwara jumatan mereka mau tingkat dua bar tingkat tiga itu ada khutbah yang barnya tetap main ada bar yang mejidnya tetap khutbah itu masuk bar jumatan pun ini woy akhirnya ya disitu beberapa menit terus ada komat jumatan dosa teragus ini ya aku ini ya segelum jumatan wabik apa 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 artinya gini Allah punya cara untuk menyebarkan islam di korea sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan islam apa di indonesia dulu orang kujarat punjab ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah islam masuk indonesia rata-rata orang kan menulis berdagang kujarat india ke indonesia dagang karena mereka mu'min akhirnya juga menyebarkan apa islam itu jelas nyata meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa yusuf barus itu yang muridnya sidinali itu juga ada yang dibawa beberapa habaib dari yaman langsung ke indonesia kayak yang di daerah tuban itu kan langsung habib-habib dari samarkan langsung ke Bukban makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya islam di indonesia itu banyak jadi itu tidak masalah sampai niru yang kedonyan mawan yang lebih gampang kenapa belum nggak kayak jakarta itu kan kota kayak gitu baru kayak orang kedonyan orang ke jakarta semua gara-gara tahu mondok pedutan tadi alifatul qorib tadi yang sampai bab sholat terus bikin medjid itu juga takoi faroknya terangkara iso karena takoi mu'mal terangkara iso tapi nggak terima caranya sholat yang bata Allah apa ngentut roh itu ilmu ini roh nggak nganti bab itu roh yang bata Allah sholat apa itu roh ngentut ke luang weda itu roh tapi kalau takoi yang detail apa cara mengenari kiblat dengan khisab yang harus dil kiblat secara ngarah iso atau nganggung komputer nganggung jam nganggung kompas padahal orang ilmu ini yang harus dil apa kiblat di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas gak bahan serangkara iso nak duk ngurung serangkara iso ya saya ulang lagi ya jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan padahal awal dikenalnya islam itu lewat iklam fasda dimatuk maru kebenaran harus dimak dimaklumat tapi problemnya islam indonesia itu kadang khumul itu bangga gak dikenal orang itu bangga gini gini oke lah kalau yang gak saya sendiri ya suka khumul sampe sekarang saya suka khumul saya sampe sekarang gak suka tamu bukan karena benci tamu ribet maksud saya kalau sawan kiai ya ngaji saja rawsa sawan oh ribet lucu kan seneng gusbak jari wong alim terus senengnya mau suantok ngaji ragel mimpi wong kok aneh itu berarti kalau kakakak seneng dokter konsultasi obat ragel mimpi tapi ngajak jagungan dok jadi nanti yang pundi jadi kan memanggil dalam mulai tahun pintar dia juga ngelih kakakak dokter kemalahan mesti ngelih kakakak laram apa obatnya apa kenalan tidak juta tahun pintar dok dan ini kan kawin lagi tahun pintar dia juga jari kusbawang alim juga sama ini kan kelahiran tahun pintar jadi zaman jenis saurus wong alim takok ilah itu terus gak takok bisa matiku kapan coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter terus kemudian kamu takok dok kelahiran tahun pintar aneh gak kalau seneng dokter mau konsultasi berhubat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan aku seneng mau ngalim yang ngaji tidak kalau misalnya seneng artis kalau konser artis saya takok kelahiran tahun piro gak penting penting artis saya kalau seneng sudah gitu aja orang yang ngalim yang ngaji seneng ini kadang orang jauh seneng mau ngalim seorang terus takok-takok yang yang sudah diobat yakin maksudnya maksudnya busing profesional maksudnya untuk benar-benar 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 gak mungkin benar-benar 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 yang terkenal tapi yang tamukul rapati kardai saya jaga masya Allah semoga-moga untuk tobat sedih-sedih maksudnya ya sudah lah ya tadi hubungan dengan orang alim ya sudah ngaji kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis itu kan lebih nah hubungan sama dokter itu takok mbak ini menyangking kundi kalau tidak terlalu memel ngafat apa kalimatnya yang jelas karena apa tidak terlalu memel mandi tidak jelas kalau orang mandi tidak ada aku yang gurupan baik dokter orang kalimatnya tidak jelas kok mandi tidak jelas tidak mandi tapi kalau tidak jelas kita berada ini ayo guman mantra semestinya kalau tidak ada kalimatnya terlalu jelas dukkan dukkan dulu kok mandi tidak jelas malah mandi mandinya tenang ya saya ulang lagi ya jadi sebab itu di Qur'an sering ada kata iklamu kenalilah ketahuilah jadi awal dari agama ini adalah harus tahu maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media media itu apa saja tapi lalu kita bisa berdebat tentang media itu yang kita tidak tahu nanti hisapnya di depan Allah SWT saya sampai sekarang itu tidak tahu tidak pernah bilang halal tidak pernah bilang haram misalnya gini ini dengerin ya di Korea ini sering teman-teman cerita ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam yang bekerja-pekerja muslim itu kalau dipamiti sholat pak majikan saya mau sholat sholat itu apa mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea ya pokoknya sholat itu sembahyang ketika sholat itu ditanya sama orang Korea loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya ada yang baik apa sekalian tidak belikan patung jadi orang Islam pas sholat itu didelok ngarep di perempuan yang tidak ada orang yang sampai sujud itu digabarnya salib mereka ini denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa sementing ada personifikasi Tuhan ada lagi ini yang agak ngeri ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama kru nya di mall itu langsung sekuriti mall dan telpon polisi ini ada ritual teroris jadi sholat itu dah ke mukaddimah sebelum ngebom jadi ritual pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media media itu bisa berita bisa dokumenter bisa apa saja kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan seperti kita tidak pernah tahu madhab mutazilah tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wajah mana coba kita semua misalnya tahu madhab-madhab yang aneh muktazilah jabariya kodherya itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah dari kitab ahli sunnah maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk kita tidak pernah tahu karena ini yang bisa ngelola hanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita tidak bisa hanya Allah yang bisa maka perdebatan ahmad bin hambal dengan haris al-mukhasibi itu seperti itu misalnya gini gini tak giri contoh haris al-mukhasibi itu orang alim alamah dia ahli sunnah mendet maunya ahli sunnah sekali dia mau ngarang kitab tentang dia menentang muktazilah menentang kodheryah menentang syiah terus setelah mau ngarang kitab ditanya sama imam ahmad ya haris kalau kamu ngeriting muktazilah awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab ya saya cerita pendapat mereka dulu lalu saya rat saya tentang imam ahmad guyu-guyu bukankah setelah kamu cerita sama adab mereka plus argumentasi mereka jangan-jangan pembacanya sudah tertarik pas kamu nentang kamu sudah dianggap gawe-gawe karena kadung ter tertarik saya ini tak contohnya misalnya gini kukwe sekarang rasa banyak udah diweng soleh biasa aku ada gambar orang tidak tulis hendari ini kira-kira dia mau hendari apa gambarnya gak jawab kira-kira yang mau nikmatnya kata hendari apa yang mau ilang-ilang kalimat hendari apa gambarnya kira-kira padahal tulisannya apa hendari bahaya ini bahaya ini terus ditulak terus dihilang-hilang orang hendari ini tapi sama pendapat Muqtazila itu ada yang menarik misalnya gini menurut Muqtazila seseorang masuk neraka ya karena amalnya masuk surga ya karena amalnya apa artinya kalau masuk surga karena faddle Allah lalu gunanya amal apa mungkin pembaca kan tuh wah ini proporsional ini gak tanya ahli sunnah dari buswargom kefaddle bengeran lalu gunanya amal apa padahal dia tahu pendapat Muqtazila itu dari kitab itu kitabnya orang ahli sunnah wajib gak pernah tahu kita ya iya saya ulang lagi itu kan ibarat kayak KUHP kamu baca KUHP draft terus kamu cocok kamu mesti nyalahkan yang demo atau baca buku selebar orang demo kan terserah kamu kamu kan punya akal kan tetep milih nombor tetep nombor milih problemnya kata Imam Ahmad itu ketika kamu menceritakan pendapat Muqtazila bisa-bisa orang itu kadung tertarik ketika mulai kamu tentang orang itu gak tertarik sama penentangan kamu berarti kamu ikut menyebarkan Muqtazila sama seperti tadi gambar perempuan yang agak jorot tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari padahal Rukiris gak tahu gara-gara gambar hindari bahaya ini malah jadi eleng orang eleng tulisannya eleng nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu coba lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar pengedar kata hindari yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan nah sama sekarang pertanyaannya kalau kamu ngarang kitab anti Muqtazila itu sebetulnya pengedar mazhab Muqtazila apa penentang ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu dong dong ya mulai ini sudah di perdebatan kaya 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 ini waktu kalian gini misalnya kamu jangan milih presiden yang dari militer itu pasti keras tegas terus kaku ternyata pembaca itu wataknya militer lu cari yang begini poseng kan kamu ah gak suka presiden sipil gak tegas padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden jangan milih yang militer pasti tegas gak demokratis gak nerima pendapat ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas habis kamu kan yang tahu hati orang itu siapa makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita mazhab Muqtazila itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang itu pertanyaan Ahmad bin akhirnya Imam Haris Al-Muqtazila bilang gini gak mas jenengan itu ngelarang apa dukung pokoknya makasih 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 ya aku pokoknya ngomong-ngomong hayo terus akhirnya ya nangkotin kita arahnya jengan dan sudah mengarang makanya Haris Al-Muqtazila akhirnya gak mengarang kita dia sebenarnya pernah rencana kita dia mau mengarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam coba mau apa coba misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu hujahnya tahlil ini gini hujahnya penentang tahlil yang bisa ngendalikan pikiran pembaca siapa ternyata dia tertarik sama pikiran penentang lucunya yang menceritakan kamu pengagum tahlil kan gak pernah tahu dari ceritanya Bhamun Bhamun itu lucu Bhamun itu menduk Lirboyo itu di Bandar Gidul itu dulu mbah-bahnya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana terus gak pulang ke Sarang itu diantara mbah-bahnya Mbah Mun suka perempuan sana terus nikah sana gak pernah pulang ke Sarang Mbah Mun itu lahir dari adiknya pokoknya dari keluarga dari saudara yang gak pernah pulang dari Bandar di wasiatimun yang menduk juga kemantulan di Bandar Gidul itu malah penasaran justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya ayu ini nganti sepiro nganti bahku katut kan maka akhirnya menasaran kalau ada kata Mbah Mun tak angin-angin benerimam Ahmad bin Hambal maksudnya itu kalimat itu macam ribet kalimat itu ribet macam coba milih mana coba cuma menurut tersebut nah makanya pertanyaannya pengarang buku juga kena hisap karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia coba kamu ngarang kitab saja yang anti-Siyah atau anti-Muktajila atau anti-Mursiah atau anti-otoritarian mesti pembaca itu gak bisa kamu kendalikan itu juga rawan hisab makanya berat semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah SWT karena kita gak pernah tahu akhirnya Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hanbal dia gak punya karangan ketika ditanya saya takut membuat hal baru dalam Islam karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum sementara Allah itu kadang gak butuh di justifikasi seperti itu jadi coro imam coro kitab usul fekih ini mungkin gak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung merapi tanpa alat gak jawab saja, latihan pinter mungkin gak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung merapi mungkin gak mungkin apa-apa itu lah usul fekih berdebat ada mengatakan gak mungkin karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui yang tidak dimampui masuk akal kalau kedua mengatakan mungkin butuhi Allah itu mau mau nyodok nurut senajan itu gak mung mungkin ayo gunung merapi angkat langsung melowayu kita gak mungkirkan kita gak pernah tahu makanya lama ini debat kira-kira gunung merapi angkat potensinya kan dua langsung melayu apa yang ngangkat potensinya kan tapi mungkin di lembek pengiran kita gak pernah tahu kita gak pernah tahu mulanis tetap akhirnya pada akhirnya kita itu suwain adri kita gak pernah tahu tapi kita tahu bahwa semua ada khidmahnya makanya kadang orang alim itu bilang saya alim kadang bilang saya gak tahu maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada khidmahnya tapi kita gak tahu maksudnya ya sudah seperti ini akhirnya dunia ya sudah seperti ini ya kadang ngerti kadang orang ngerti ya sudah biasa tidak ada kitab-kitab perdebatannya ulama anak gejul-gejulkan saya ulang lagi ya kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat muktasilah itu artinya kamu menceritakan pendapat muktasilah lalu menyebarkan kesalahan mereka pertanyaannya pembaca pertama kali tahu pendapat muktasilah gara-gara cerita kamu itu sama pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu meskipun kamu menulis hindari tapi kan menjadi tahu kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar apa penyebar kata hindari itu ibarat kayak gini ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba bentuknya kayak ini padahal anak kamu itu bakat soleh yang gak terintas narkoba gara-gara cerita ini menjadi sekarang omongan itu dihisap tahu menjadi tahu gara-gara kamu tapi kamu gak ngandani takut anak kamu kejebak narkoba milih mana bingung itu ingin-ingin itu bingung orang yang berpikir maksudnya itu itu kamu yang berpikir orang yang berpikir yang berpikir yang berpikir tapi ya sudah gak berpikir gak berpikir itu berpikir yang berpikir oh masalah yamin yamin itu maknanya arah kanan arah kanan mana arah yang dikira benar jadi orang arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan maknanya ashabul yamin tapi kalau orang salah disebut ashabus simal jadi sebetulnya itu bahasa bahasa ya memang bahasa arab seperti itu partai kanan berarti benar kalau partai kiri salah tapi sekarang katanya ada wasatiyah tengah-tengah ya saya malah bingung tengah-tengah tapi kalau istilahnya quran itu jelas ada yamin ada simal tapi kalau wasat itu bahasa sosial tapi ya sah bahasa itu juga sah jadi arah kanan itu maknanya apa arah yang benar makanya disebut ashabul yamin kalau salah disebut ashabus simal innakum ladha ikul adha bil alim innakum saktam neshiro kabeh fihiku tetap dhawuk fihiku tetap indah 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 iltifat 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 itu merubah redaksi mau kan tentang hum hum itu tapi sekarang jadi domir wukhat ladha ikul adha bil alim ini orang yang bakal nyeksani bakal merasa siksa simperdi jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulani Allah ikhlas ikhlas ibadah ikhlas ibadah paling nyaman ikhlas mulang ya mulang ke perintah Allah yang murid rohak guru yang orang sebuah sebuah mulang ya mulang ke sekolah mulang mulang rohak rohak urusan mulang mulai ridhan Allah dan akhirat raka kek ribet mikir manusia ribet orang yang mikir hak-hak murid nguruti rata warga seripat ben 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 aduh mesti dianggap sedih sedih sehingga mengayang rup sui wis apa wakmalli akhiratika keanaka tamutu hutan karena kalau tidak diorang hati saya tidak anggap hati ngurip nganti sesu yang diorang hati sehingga akib bayang duit akib bayang nganti sudah tahun saya bayang bayang itu ya apa jelas nabi da'u wakmalli akhiratika keanaka tamutu hutan kamu ngamal untuk akhirat seakan akan mati jadi misalnya aku digeding wong sak menaki ah digeding semuanya dan sesu mati wakmalli jik urib ya yang baik jik sesu kan sedih sedih itu menggunakan wakmalli panitia undang pengajian pusing aku bingung aku sesu acara pengajian kandani kepastian kepastian bahmu ramal dued kepastian orang ngak ngajir tauhid dua bulan lagi disuruh bilang iya bernama kepastian yang bisa ngatur danya apa akhirnya tapi ini bernama kepastian bahmu yang bisa nonton apa pokoknya acaranya seneng aku kan dari malam seneng aku anak ya bisa lu ngak gampang kan tapi kan jantung akhirnya boleh kaya serep alhamdulillah rasido atau kalau ngaji itu berikis pokoknya umumnya akhir bulannya sampai ya biasa ya pokoknya orang itu anggap sedih 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 kalau malik akhir ketika naga tamu itu dan misalnya 2 mok bocok ya sedih sedih sesu mati mulai sesu jauh 2 mok meneng ah malik sedih 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 mati tidak sesu aman apa aman 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 ini sudah ada daftar wali itu itu ada ikhlas yang itu caranya sholat dan nyaman jadi rasulullah sholika anaka sholat muwati in kalau sholat ikhlas anggap sholat yang terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu sholat tahu su sholat sholat happy ya Allah ini sujud saat terakhir ini rukuk saat terakhir semua yang jadi sholat 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 ke orang sholat sholat meneng semua akhirnya awur awuran sholat kira jadi wali wali kerasa kan wali mau nambu ini kita orang nambu ini maksudnya tidak usah wali wali papan atas yang ringan ringan sementing benar jadi syarat wali wakmal di akhirat ke anak tamut dan beramallah untuk akhirat kamu seakan akan kamu mati jadi misalnya dihutang tapi sahur tidak hutang sahur tidak berus contohnya hutang 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 bayar enak kan jadi dimasalah berat ya enteng orang 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 antises setiap saat aku mati berarti tidak dimasalah kan sedih sedih cuma masalah itu permanen bermati tambahan rokok aku sampai malas lawas lawas ini masalah ini di nyoto sampai itu akhirat mati besok pertanyaannya apa setelah mati tidak ada masalah ternyata tambah banyak masalah jadi kalian semua pasti merasakan seksa dan akan dibalas kecuali mereka ikhlas aman kecuali kecuali kawalani Allah yang nama ikhlas jenis kecuali jenis termasuk yang ikhlas sehingga dilatih di peksa sehingga terlati bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional kamu yakin komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem misalnya orang itu wartel itu suga toko wartel bareng ada hp itu itu dulu misalnya orang itu telpon rumah itu ada hp itu itu jadi perubahan perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini maksudnya orang ikhtimat orang tetanggenan dunia ini yang tidak pernah berubah hanya Allah subhanahu wata'ala misalnya saya sayang anak saya anak saya saya sayang saya 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 tahu ada perubahan sistem saya 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 tidak tidak pernah tahu saya mesti abadi Allah mengikhlaskan amal hanya kerana Allah subhanahu wata'ala ayol mu'minin adik si perubahan mu'min tidak berkata yang terputus saya tidak berkata berkata saya saya tidak berkata 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 yang berkata berkata yang ikhlas saya tetap berkata rizkun utawi rizki maklumun kangwus ditentokna bukrotan yang lompat besok waktu sering rupanya rizki apa fawakih wikupi ropura buah-buahan badalun dati badal obayanun menjelasna rizki maring rizki bawa tekan aran fawakihah utawa waw utawi ar-rizku merupakan fawakihuma berkoro yuk kalukang den pangan apa mata lakutan krono enak-enakan lalifif disihatin korakok krono juga kesehatan jadi di suaraku itu maksifatnya pakanan itu munggu enak-enak antok orang-orang ada makanan pokok munggu makanan pokok kue makan beras di indonesia kan kue ketahanan fisik sementara di surga gak perlu ketahanan karena dijamin fisikamu abadi paham ya seolah lagi ya kalau di dunia kan kue butuh makan pokok supaya mempertahankan fisik karena fisikamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok sementara di surga fisikamu gak mungkin rusak sehingga gak perlu makanan yang pokok kabe sifatnya makanan munggu enak-enak antok orang-orang perlu lalifif disihatin orang-orang perlu gue juga kesehatan mergulianna ahlal jannati korona satu menipu duduk di suaraku iku mustahmuna semugih kabeh ankhifdiya sangking juga sihah lebih khal ki atsadihim sebab menggawih jasad ahli suaraku dikawih lalabadi korona selawas lawas jadi gak maknanya di surga kamu gak perlu mikir robat gak perlu mikir pakanan sehingga menguatkan karena fisikamu sudah didesain abadi jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan jadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan gak demi menjaga ketahanan ketahanan karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lalabadi untuk selawas lawas selamat menikmati jadi kamane ahli suaraku itu orang yang ngukur-ngukuran jadi semua kalau ketemu madep orang yang jawa tidak cocok mengukur akhirnya ketemu wani madep artinya wani madep gak ada masalah orang jawa kan ngerti orang itu dihutang aku gak ketemu ramadep orang itu tahu bodohnya aku gak ketemu madep di jawa itu kan bahasa itu sudah benar orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya gak berani tatap muka nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa antar mereka tidak ada masalah sama sekali jadi kalau ketemu kelawan gelas kalau ketemu kalau ketemu ada bisa robi lalu lalu isi minum kak su minum ini seger minum hongbrin 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 bumi nyabani bumi kan herimak kaya sungainya bangu jadi arak dikharamnya di dunia merga soban dihalalannya akhirat jadi malah ada ancaman sehingga ngumpi arak di dunia orang bakal ngumpi dengan apa? akhirat ya kecuali kalau mau tobat baik doa terputih asad tidak tersebut banget apa ini baik dan putih minalaban dibanding susu landatin terenak ay ladi tidak tersebut enak di syaribin dengan si ngumpi dikhalam di khomri dunia khalam diberitani arak di dunia fa'inah hafa'inah khomrod dunia wukarihat dan orangnya nangno yang sudah surpi nalikannya di dunia lafi haurano iku tetap ing dalam khomroh haulun utawi dadekno mabuk matri seberkoro yahtalu ga isong ngilangno pomauku lahumnya akali wangake arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan walahumna norano tewa ahlul jannah anhasangi arak yun zafuna iku didadekno mabuk sopungak fa'at hizak wa kasiraminda sabasharif wa anza fa'ayyaskaruna dikeseh dati mabuk sopungake utayushiruna dati mabuk sopungake dikhilafi khomri dunia khali berbidani arak dunia jadi mereka ngumpi arak tapi tidak mabuk mereka punya wadadari banyak tapi orang orang selingkuh orang ada di sini maknanya ngendonya orang ada di sini supaya ini akhirat ada wadadari agak wah ayu orang sama bayar no terus ayu orang cerawat orang jaluk blonjo supaya benaklah soe ngendonya serapati ayu jaluk blonjo ngomel aduh ribet masti bujo murah bujo konggol ha 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 tapi ngalami kabir apa-apa sunnatuwa no ben seru no tapi sepih loh omah 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 seesok rano ngamuk sepih tapi hangen-hangen bener ya ben apa omah omah hidup omah apa wah wah in dahu ku sih ratu torfiuhi wah in dahum kan itu jadi akhlあの ka-silhat otot truck pandangan itu terbatas mudah ini habis satu hands kita menguat membatasi pemandangan alai zhuacina yang mencatatю bujo itu bidah dari kedua suar はい bujo murah nggak pernah memandang cowok lain kepikiran onbo takono anakMu dini orangnya tako dicuters Imba ngalam iku eg controlling layang durna nama orang yang melalui seperti Widadari masih masih mengalami buju ini khususnya kuda Hsini karena ada abu bujuan mereka seperti yang ada yang sangat berjudak jadi Widadari itu dibesan tidak ada jangka yang berkaitan tidak ada yang berkaitan tidak ada orang lain tetapi orang lain yang ada orang lain-lain apa ini maka yang apakah itu siapa itu berarti ketika itu kami kena ngelakkan masingan yang berkaitan sampai ada anak esing perawan nganes do kemgobkogohu ngalami kaya aku mati ada uang dengan muci buju ni yang lior atau gila muci buju ni. bernaknya tako lah kok ngono gus kue lau tekem ya ngono buju iku ngeloh. nah iya akhirnya diwalas pengiran bujumu untuk kue ya. lho aku jadi kelakuan namun. dia wawah tangga kabih buju ni ayo kakak tak sih ya sudah terus ngomong diww. wkabu disisap diww. dan namun jadari kelakuan orang ini. membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. nah lagi di buju ngono berarti min ahlin jenna. dia mau cuan yang ngamarku benerroong dia. bernyanyi ganteng kue tok janyi lanang kue tok. tapi dia udah ngomong stres ya. karena undang-undang saya ini penjara. ngajak buju ragilem ke peksa. ini mesti buju ni ayo yang akan ngebuh penjara. nah buju ni ayo kan pada ragilem ya. bapak juga ada kia. kia ini kia ini lucu. kakak krapnya bapak. dari cara cara tanjana bapak ini. orang buju ni ayo. itu sebenernya kisapnya gede. karena apa ini? lah anak arah tahajud tersalah pengirahan. jadi buju ni. lak orang dukai. orang tahajud. anak buju mah ini pantes. orang tahajud berkara kelon. lak orang tahajud ya wapah. jadi kia ini memperberat hukum. jadi orang buju ni ayo. orang buju ni ayo. itu sebenernya tersalah pengirahan. kenapa kira-kira tahajud? dia ngantuk. kia ini buju mah. kira-kira tahajud. dan anak bujumu. malah ratau. tahajud. makanya pengirahan gabara nabi sempurna. nabi aku tak tahajud. itu Aisyah turun di ngarepi. Aisyah wahyu perawan turun di ngarepi. itu tetap di terus nah tahajud ya. kia ini buju mah. apa tahajud? terus bujumu gelom. kira-kira mau terus nah tuh. milah. bujumu yang lewer atau tahajud. mau kelon. apa mana bujumu. kanji nabi itu gabara nih. itu sampai sholat. Aisyah turun di ngarepi. itu di terus nah. sampai Aisyah kecewa. itu malah tahajud terus ya. masyur ini ada hadis-hadis. nah aku orang ngarah. aku kebang. ini buju ayu. apa tahajud. pas buju mapian. nah ibu parah mana. apas buju ini elak. kelon ragelung bergo elak. tahajud ragelung bergo ngantut. gak di prestasi. lahid. orang dunya orang akhirat. parah ya. parah ya. marah ini. ini marah ini. kemudian dongannya kebentaran. ya Allah. meskipun di dunia ku di buju elek. kalo nyewon bida dari si ngayu tengah kira. bujumu tangi telabrak. serau sanggono rasadungan. ya Allah. kabai gantinya kesti. tapi bahasanya aja jelas. ya Allah. kabai gantinya apa. nampu jemuk ngamuk. apa mas mas uti. ya mas uti. biasa. imam sholat janazah. jadi dunia ku rasa banter-banter. lu dunia kok gini. misalnya ruhin mati. lu dunia ini gini. ya Allah. wa abdil hu zaujan khairan min zauji. wa daran min dari. itu nak diterjemah. bujumu ngamuk loh. ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. wa daran khairan min dari. kasih dia rumah yang lebih baik ketimbang rumah yang. kan. tapi alhamdulillah dua rafam ya. amin. amin. padahal dua itu sangat menyinggung loh. iya. itu ada apa. dengar itu. itu aja terus. maksudnya itu. yang orang mati kan dengarnya diantara ya. Allahumma. wa abdil hu. zaujan khairan min zauji wa daran. itu nak diterjemahkan. kusti nikmawon di dunia di bujungnya di dunia di dunia mawon. genti ya kusti tengah khidat. kan artinya kan. apa wadil hu digenti tambah kusti. tukar tambah maksudnya kusti. jadi orang rafahamu barukah. amin amin. aku lho buat nanti maksudnya. langsung badaran khairan min dari. karena abdil hujan kadang yang itu. aku nangis. cek muni amin amin wabarakoroh. maksudnya dua itu orang ngono. tapi terjemahannya kan ngono. wa abdil hujan. khairan. maksudnya gini loh. jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga. berarti terjemahannya itu. jadikan. watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang. sekarang. plus ada tambahan di sana. karena nanti kan. bintip ada dari. biar orang jadikan kamu. bintumpulah lagi. berarti bintumpulah lagi ayamuka. tapi jadikan aku paling orang yang. jadikan saya. saya sangat. mereka懂nya demikian gue. yang namanya ditagunincranku. landed anyone in kubaya jebal dari감을. akhaka gak penting. masalah dengan sekeluannya gitu. mereka dijawab. mereka tidak dijawab. melebus warga seik lagi takok karena aku sudah bantah, anak ini suarga tidak usah takok ya podohnya akan membunuh lokok gunanya apa ya tidak usah takok ya pokoknya kalau ada suarga ketemu, ya benar juga boleh gampang kan ya tapi aku juga podoh santri ini untuk ditumpul lagi ditumpul lagi orang tetap aku tidak terima jumlah podohnya tidak terima tetap ada pengeran tetap beda podoh-podoh yang ada pesawat tetap beda kelasnya tetap beda ini menurut api meripatih dikhamul ayun terus meripatih itu gede kisah itu jembarik ayun jadi kalau orang Arab banyak orang ayuku yang meripatih tidak sibit itu hanya menyenangkan, kalau orang ayu Arab yang ayu Cina tetap ayu Arab Mereka ayu Arab khasin opok AKYUN terima kasih dikhamul ay knees whenănyeh wong sipit pokoknya ayu yang kelas standar yang dikhamul tidak ada karena kita kaya-kaya itu tidak dari filau ini kita berbeda maksudnya ini yang kedua burung unta maksudnya akan tersimpan maksudnya disimpan dirai sihi kelawan atau risihi kelawan apa sayapnya atau apa itu yang bulunya ikilah anuam maksudnya kaya yang putih yang terselip atau tertutupi oleh bulu maksudnya indah ya orang ayu transparan ambil rontok kena kere seru rontok kena kere ini sepokoknya ngona maksudnya milih wahai jendorong kesampaian sepokoknya milih saiki weh layasih lu ratu mako ilahi maring ikilah apa ayun atau maring ikilah ayun ihina apa hubarun apa blitik walau nugu wawa albayad ufi sufratin wa ahsanu yang dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa ikul wabik-abik ya warnanya wong wita sepokoknya tako sepokoknya sepokoknya ini sepokoknya sepokoknya ahli jannah sepokoknya ahli jannah sepokoknya sepokok sepokok ahli jannah sama saya yang berkara marok yang terkara ini kalau terus nombor ini kan ceritanya saya ingat ini wong ahli suargo ini wong ahli suargo itu takok kancal bisnisnya ini nah mitra bisnisnya itu membunrah merokok karena kafir ini menunjukkan wong sholah itu oleh kancanan wong kafir asal tak harbi saya ulang lagi ya misalnya saya berpikir ini Soviet atau berpikir Korea atau bahkan berpikir Jakarta kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir tapi dia perlakuannya ke kita baik urusan profesionalitas kerja juga apa baik singkat cerita ketika di dunia aku sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem dijak zino gak gelem terus dijak maling gak gelem terus si kafir tadi ngomentarinya ini kenapa kayak raguem zino raguem maling ya kita nanti kan dibangkitkan dimintai tanggung jawab terus dari si kafir gak tenang masak orang mati mau dibangkitkan lagi nah ketika perdebatan zaman di dunia terus buat akhiri ya Allah sekarang wane soh mba ini nah ternyata kalimat sampehan wane soh mba ini mba Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga kita takok ya Allah saya beri hak ketemu temen saya yang berdebat sama saya singkat cerita kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia karena kamu ini merokok jadi itu menunjukkan wong yang ada kesampaian dendam itu gak lega itu menunjukkan itu menunjukkan itu menunjukkan sampai ini suarga itu menaruh kesampaian dendam akhirnya ketemu ketemuin rokok biasa itu jadi aku benderd nyatanya aku seperti ini suarga aku kan ngomong aku mati aku tidak bisa tanggung nyatanya aku seperti ini tanggung ini suarga ke ini rokok baru ketemu lagi di balai suarga yang disebut jadi jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikeikursi dilugonan nendurin rokok tapi sudah diatur sedemikian rupa supaya aku tapi aku milih orang tetap artinya dendam itu dituruti misalnya ada orang yang yang diumat apa yang bangal ngomong terus aku baru ngaji Jalan itu ini orang 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 repotnya, jubilnya ketemu ini, suarganya saat duwurku, wah, ya repot oke, oke, insyaallah insyaallah, bakal suarga saat duwurmu, tapi ya nak mati nabi mungkuti sepura nandurinnya takoi, lo ketahunnya aku kok, suarga saat duwurmu, bariku aku guntun terus istighfar, sementara aku bertanya, dedam terus, mulanya suarga mdek anak-anak ya repot tapi intinya, ini ayat itu ada orang soleh, kancanan orang kafir, zaman itu sering dinyak, nak soben ada hari kebang lah, itu orang yang mungkmen nabi suarga ini gak lega, seduruh mengkonfirmasi ulang, ketemu konconnya di zaman itu, dan itu ambil Allah diberi, apa diberi, itu disebut Allah falyawmaladzina amanu minalkufariyathakun alal araw ini yang durun helfwi balkufaru makanu ya falinpun, diberi terus no kolako iluminum gak diterang no, reisong akhiri pokoknya ngono sukben terus ane kolako iluminum ini kanali korin setelah saya jadi kiai dan penelitian saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara juga polisi mereka sering bilang gini gue, saya ini dokter negeri saya ke NTT, ke Papua karena saya muslim berkebutuhan islam maka dibikinkan musola dibikinkan masjid kalau kiai gak bisa bikin sendiri urunan mau narik siapa mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa tapi kalau kebutuhan negara karena tugas negara ya difasilitasi negara dan gak dianggap misionaris karena negara begitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina di Venezuela itu ada mecid ada keantikan islam ya karena duta besar dan itu aparat negara disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan Umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang Umarok sistem negara tentu disitu ada tentara ada polisi ada macam-macam kita sebagai kiai juga gak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau gak ada BNN kita mau apa dengan korupsi kalau gak ada KPK sehingga kearifan para guru-guru kita mulai Mbah Naimun Bapak saya sendiri N.O. Muhammadiyah semua umat islam itu pasti maulah kerjasama karena kita kita siapai kalau gak kerjasama dan diantara pesan Rasulullah S.W.W.W.W.S. adalah Yaduwohima al-Jama'ah jadi apa ya kebersamaan itu sudah berkah Fainah Yaduwohima al-Jama'ah jadi berkah lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab ini agak sebetulnya itu lazim lazim itu sesuatu yang harus tapi karena kelamaan balik itu gak pakai kitab seakan-akan bawa kitab itu yang aneh sebenarnya aneh mereka karena begini logika simpelnya ya umat nabi ini berhak dapat apa coba berhak dapat warisan yang paling luhur paling hebat paling jernih apa itu koran dan hadis pertanyaannya siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan koran hadis ulama ulama yang mana yang kapabel yang sudah diakui dunia Imam Wuzali Imam Pukhor Imam Syafi artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita bukan mendapat pikiran mereka saya ulang lagi kalau kita tidak pakai materi yang otentik yang orisinin ulama umat ini mendapat pikiran kita bukan pikiran mereka maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Wuzali pikiran-pikiran Imam Bukhori pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustam kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah itu lama dulu sederhana sekali beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didemungkan orang tapi saya akan kampanye rumus ini Al-Istihna Khaki Kotul Istihna itu adalah Al-Istihna Anishay Labihi jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder yang tidak penting bukan memenuhi semua yang kita inginkan jadi misalnya begini ya kalau kita lapar itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan tentu jawabannya asal makan yang sehat tapi kalau nuruti nafsu kita makannya yang nena teman makan ya enak terus di warung yang favorit ini kan satu kebodohan kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak yang kita harus kecewa warung favoritnya bisa sudah tutup atau kita ke sana harus macet ripet yang benar-benar arif dan diperjaksana itu adalah Al-Istihna Anishay sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan sehingga kalau kita puasa misalnya semua makanan itu enak karena kita sangat lapar sehingga bulqasim al-juniti ketika ditanya ma'idamu to'am lauk makanan itu apa jawabannya lucu al-ju lapar kalau kamu lapar ya semuanya enak ini sudah mulai hilang kita bilang makan enak itu ya sate ya gul ya pizza yang kita senang akhirnya apa untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet apalagi yang orang-orang pasek harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya atau harus ada ajudan ribet nah pertanyaannya orang yang ribet sama yang gak ribet itu pinter mana pinter yang gak ribet nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang lalu siapa yang bisa mewarisi itu ya ulama jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple makanya mereka sering kalau tahajud diantara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah Ya Allah saya ini sudah begitu mulia begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan untuk engkau jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan untuk engkau hanya Tuhan yang abadi Tuhan yang pertama Tuhan yang hanya Tuhan yang al-awal coba ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'on punya Tuhan mati jadi tontonan lagi itu kerennya dimana coba adegan kita punya Tuhan Fir'on atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia apapun hebatnya manusia itu kita punya Tuhan manusia itu Tuhan yang lapar yang kalau gak makan mungkin pinsan mungkin bisa kena Covid nanti Tuhannya diisolasi kayak apa makanya ketika Tuhan Allah ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana yang kamu Tuhan itu masih makan hanya kalau gak makan ya lemes jadi lama-lama ada orang gini Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya kelihatannya lapar setelah tak kasih makan sehat lagi susah gak punya Tuhan yang seperti itu beda dengan Tuhan kita Tuhan yang gak butuh makan gak butuh minum Al-Qayyum yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain Al-awwal sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain yang adanya setelah bumi misalnya Fir'on dan sebagainya sehingga Seidinali pertama jadi kebanggaan apa kafani izan antaku nali robban saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu engkau Tuhan yang lahul asma'ul khusna Tuhan yang semuanya punya kebaikan punya keabadian punya keagungan terus wakafani fakhran an aku nalaka abdan dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambam kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan sudah tak hormati ternyata nanti tidak Rektor ya kan ribet kan terus pokoknya ribet jadi budaknya manusia itu ribet makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden itu jadi raja datang ke situ karena tidak punya uang mau minta uang karena temannya raja setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa ya Allah saya minta ini minta ini minta ini terus si wali tadi pulang kenapa kamu pulang ternyata dia sama masih minta-minta kayak saya jadi sederhana sama-sama minta kamu minta zat yang kamu mintain jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya kenapa kamu menyepilekan saya padahal sekarang saya raja terus ditanya sama wali tadi karena temannya kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum satu gelas dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu pilih mana minuman apa tetap jadi raja ya saya milih bisa minum saya tidak raja tetap hidup tapi kalau tidak minum mati bagaimana anda bangga dengan satu kerajaan yang tidak sama dengan segelas air jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa jadi presiden biasa jadi rektor biasa karena mereka biasa berlogika hakikatul izah itu ya yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh tapi itu menjadi pelajaran bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja itu kalau bikin orang-orang aneh itu dia datang ke satu pesta pakai baju lusuh pakai sarong lucuh atau celana lusuh sama soybulbet yang punya acara dibiarin setelah dibiarin dia pulang pakai jas pakai dasi pokoknya keren dihormatin pakai alpat pokoknya dihormatin silahkan silahkan pas dia disuruh minum minumannya itu disokkan saja ke sakunya jas kamu harus minum yang banyak karena kamu yang dihormati bukan sah terus makanan semuanya diletakkan di saku wadeng ayo kamu makan yang banyak alpatnya juga dihormati ayo kamu makan yang banyak mereka tidak melihat saya melihat kamu akhirnya orang satu pesta itu istri semua berarti kita ini salah terus dia beda kenapa kamu uang gitu tadi saya datang orangnya sama gara-gara beda pakaian penghormatannya beda berarti yang berhadapan makan ini jasa ya bukan saya betapa naifnya kita sebagai orang ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu yang atribut jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia akhirnya ya pertama dia dia keporang gila masa jas dikasih makan dikasih minum tapi secara fakir dia benar haram dia makan karena pas dia datang dibiarin setelah pakai jas dikasih makan berarti hakikat yang dapat rezeki siapa jasnya apa orangnya jasnya apa orangnya jasnya jadi itu orang-orang sufi kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring anaknya makan satu piring ditanya kalian kenyang wah kenyang sekali melihat anaknya minum kopi satu cingkir seneng kalian seneng-seneng sekali wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah bodoh sekali sehingga terus mereka bisa kona kona itu ya hidup itu simple sederhana jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk selain itu tidak bidang saya juga juga apa ya kita ini butuh butuh obat di kondisi covid seperti ini butuh kesederhanaan butuh apa ya istihna tadi kita harus istihna billah anwhirillah jadi sudah cukup bawa Allah ini segalanya sehingga tadi saya dengarin himnanya unisullah yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimah-kalimah diantara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah waja'alaha kalimatan ba'qiyatan fi'akibih Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tawhid itu kalimat yang abadi fi'akibih di anak turunnya di semua generasinya baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan karena pendidikan ini penting sekali saya utarakan karena apa satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata oleh moto kalau orang bahasa modern sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarot kutun li'a'ilat il-mustami'in bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu oleh moto-moto itu oleh prinsip-prinsip hidup itu misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar mereka ke laut ditanya kenapa tidak takut tembak Israel jawabannya lucu kena tembak ya mati tidak makan ya mati tidak kerja ya mati ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan covid ini cerita saja kamu jangan provokator karena ini wilayah sensitif jadi banyak orang yang poligami kalau ditanya alasannya gitu istri satu ya cerewet dua ya cerewet mendingan empat ya banyak ya gitu tapi ada yang ada yang kebalikan istri satu cerewet saja hampir jantungan apalagi empat tinggal matinya kan gitu itu semua yang menggerakkan itu kalimat kalimat itu satu pegang banyak orang loh yang gak ingin jadi rektor rektor tuh banyak loh berjajangan kira semua dosen ingin jadi rektor melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi kunisula terus sering pegang kepala ngapain repot-repot jadi tukang sabu aja dapat gaji ngopi rokokan selesai bodoh amat jadi rektor mikir orang banyak banyak loh orang yang gak ingin jadi presiden tuh banyak karena ngopi nyaman gak ada yang ganggu mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu sehingga mereka melihat pegai negeri tuh gak keren orang kok diatur jam disiplin itu memang cara Allah membagi rohmat mau kamu apakan cara syukurnya dia seperti itu bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya diajak jalan-jalan pagi-pagi melihat orang ngopi makan wuduk itu bapak senang kok enak jadi wongah apa ini isok-isoknya mak bucah kesel kah kalau enak ngopi rokokan bapak kadang iri sama orang apam itu iri sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah sudah gitu tahu-tahu mati gak tahu ke surga apa ke neraka gak tahu jadi orang dulu tuh orang yang bisa mensederhanakan dunia sehingga ya sudah cara bahagia makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus memang amdan amdan itu sengaja kampus itu ya punya sistem yang gak bisa mewakili sistem Kiai Kiai juga punya sistem yang gak terwakili oleh kampus juga sebaliknya saling melengkapi saya sering ketemu rektor UII rektor kampus-kampus Islam mereka cerita Gus pendidikan pondok harusnya dimoderankan gini-gini saya bilang kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah gak bisa jawab kenapa Gus saya beri contoh gini kalau misalnya perempuan perempuan perawan lah atau atau apa saja makanya perempuan mau tanya tentang menstruasi atau head kalau semuanya sistem kampus dia harus kuliah dulu registrasi dulu kuliah dulu bayar dulu dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu bandingkan kalau sistem pondok saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu Gus anak saya ngalami gini-gini keluar darah terus menerus enggak 6 hari tapi 1 bulan penuh itu hukumnya apa Gus ya nanti saya mau soan kenjenengan enggak enggak usah soan disini aja ya sudah sebelum meluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya headnya berapa hari 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari yang lainnya istighat enggak tentu Gus yaudah begitu terus di masalah utriya ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus daftar dulu bayar dulu jadi ini enggak ada jawabannya nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban itu biasa enggak solat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu ya itu kalau misalnya orang mati tahunya cara apa memulasa raja nazar itu nunggu kuliah dulu pas mata pelajaran itu dulu baru menangani orang mati berarti orang mati itu tergeledak semua tapi kalau kiai kan enggak ke sini orang mati terbakar kalau dimandiin malah badannya copot-copot itu gimana hukumnya ini ada orang mati Gus kendat ini disolat apa enggak ada orang mati apa itu oplosan itu disolat sering ditanya gitu enggak usah registrasi Pak Rektor enggak usah registrasi enggak usah daftar enggak usah seminar makanya kalau orang kampus wanikia itu ya kewala tenang karena ini yang yang on time tapi pondok seperti saya ya ikrar ikrar seikrar-ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu disiplin tata kelola manajemen sehingga kita ya berhormat tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik saya hormat sekali sama polisi sama tentara coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi bisa apa menjaga NKRI kalau enggak tentara begitu juga ya sudah lah kita memang kita berkah itu kalau bersama-sama enggak bisa kita sendiri nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter kekhawatiran saya satu takut pas enggak punya uang itu dok dokter enggak di duit enggak pantas jadi repot daripada beban sudah lah enggak usah dokter jadi kalau enggak punya uang ya pantas terus kalau ngebis ya pantas suatu saat kalau mati enggak ada yang hadir ya pantas enggak dokter kalau sudah dokter kok masuk neraka dokter kok masuk neraka kok kayaknya apalagi rektor kampus islam kok masuk neraka kok kayak enggak pas misalnya rektor lah ditanya mungkar nakir enggak bisa kan kayak gimana makanya harus sering ngaji saya supaya enggak malu di depan mungkar nakir masa rektor ditanya mungkar nakir enggak bisa harus berani bentak ini saya rektor lho Pak Mungkar Nakir kalau wali-wali dulu berani masyur di cerita wali-wali ditanya merobuka saya ini guru tawahid kok kamu tanya merobuka merobuka ya ngotok kok kamu enggak pernah ngaji enak aja tanya jadi wali-wali itu ya relax saya akan relax wali saya akan karena wali itu lebih dikat Allah sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ada ada satu kearifan namanya hidup itu apa hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu enggak tergantung pada banyak hal jika misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuannya enggak ngagumi Amerika bukan karena angku enggak untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu kebutuhan listriknya besar kebutuhan tentaranya besar kebutuhan apa sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya enggak banyak pertanyaannya yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal itu pintar mana kalau dibalik pertanyaannya gitu negara-negara maju itu enggak keren kalau dibalik pertanyaannya orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal itu pintar mana orang yang bahagianya nunggu jadi dokter nunggu jadi kiai besar kiai viral dengan orang yang bahagia cukup dengan ngobi itu pintar mana tapi kalau dibalik pertanyaannya orang yang tahu yang nekmat hanya kobi dengan nekmat yang banyak pintar mana makanya Mbak Muntuh kalau guyon itu lucu aku ikut seake ambil um desa yang membos wargo saya dulu es gak membos wargo kalau di seake ini akhirnya beliau beri penjelasan orang desa itu pakai pakanan enak itu mau kopi beruduk lah suarga itu mau nuruti yang dikarep akhirnya mau makan ngopi 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 pakanan lian itu raruh nasi mandi ya raruh pizza ya raruh apa-apa terus saya bilang wah ini aku gak nganti selera tentang wanita cantik itu juga sederhana rontok pesek ya cantik rontok ireng ya apa bidadarinya seperti itu karena sangking gak pengalamannya jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba makanan apa coba maka senangnya ketemel gemblong artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung tiba-tiba Pak Rikdo ini sudah ribet ini makanan apa saja sudah dicoba ya terus kalau di mall tahu orang macem-macem seleranya macem-macem enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota orang kampung kan jadi ya itu guyon ya guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal makanya Imam Shafi'i menghentikan istihna itu apa al-istihna anise'labi yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya kalau kamu penuhin tidak akan selesai itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya terus doain suami saya kaya terus tak guyonin terus tidak minta kalau suami kamu kaya yang pertama dirubah itu apa rumah supaya rumah saya bagus kedua apa mobil supaya mobil saya bagus nanti yang dievaluasi itu kamu mobil bagus alpat rumah mewah istrinya kamu pasti itu dievaluasi langsung tidak usah sudah sudah gini saja jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya rumah ganti setelah itu apa mobil kira-kira berikutnya akhirnya sudah harus tidak jadi tidak jadi Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang keren umur panjang sama Allah tidak dijawab datang orang tua itu mertamu ke Nabi Ibrahim terus disugui dikasih kurma apa itu kok kurma apa anggur anggur yang sudah matang matang sekali sudah dimakan setelah dimakan meler keluar lagi dimakan lagi meler lagi terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar ya Allah doanya tak cancel nanti kalau saya tua kayak itu jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu ya Allah gak jadi gak jadi nanti takut itu saya pernah ngalami jadi kayak tadi ada ibu-ibu ya kurang ya gak pati cantik suaminya itu miskin sekali minta doa saya supaya kaya bareng tak kasih pertimbangan jadi itu kearifan tapi kearifan ini harus kita tanamkan saya gak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini nanti kan gak ada konak nerimo yang pantung coba sekarang ada covid nanti kan Indonesia itu kayak Perancis saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis bahkan dapat istri orang Perancis itu dulu gak begitu mencintai Indonesia tapi setelah di Perancis dua tahun wah Indonesia hebat di Perancis itu kata dia kalau cerita semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara apa saja minta negara apa saja nyalakan negara sementara Indonesia coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konak orang miskin nyalakan negara kelaparan nyalakan negara apa saja itu baru diberkannya dididik kiai juga nyalakan 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 sampai gak ngerti kalau covid banyak itu orang-orang kampung orang lugu-lugu bahkan ini saking covid salam covid munggu-munggu panjang dikira covid itu nama orang yang ahli sosial itu mbak ini dana sangking covid sampai salam umur panjang bingung kan yang nganterin ini ini gimana yang mau menjelaskan memang gak saham ribet kan tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia kita stabil itu jelas barokahnya kalimah tadi moto tadi atau pegangan hidup tadi makanya disebut al-ibarat kutun li'a ilatil mustami'in bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup apalah namanya itu itu adalah penyemangan penyemangan karena kata-kata ini memang luar biasa ketika sahabat perang perang demi kebenaran zaman itu ya pasti benar karena yang dibela nabi dulu itu kan enak zaman nabi yang dibela mesti benarnya musuhnya mesti salahnya sehingga dulu itu memang harus tegas kalau sekarang mau tegas gimana yang kamu bila gak mesti benar musuhnya gak mesti salah ribet kan misalnya saya tukaran sama pak rektor kamu mau bila mana kan bingung saya gak mesti benar mengusah adak nabi pak rektor apalagi gak mesti benar lagi ribet kan jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana makanya banyak ulama sekarang itu mau tegas itu gak berani karena ya ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati pilihan menteri kamu mati-matian bela itu yang kamu bela gak mesti benar musuh kamu gak mesti salah misalnya pilihan bupati wah ini bupaten ini baik kalau bupatinya ini yang satu bilang ini terus tim suksesnya kamu tanya kamu yakin ya enggak juga lah kenapa semangat kan sahabotohnya paling alasannya ya itu aja bukan yang lain beda dengan zaman nabi nabinya mesti benar abu-abu jahilnya mesti salah kan enak aturan mainnya jelas singkat cerita dalam orang itu banyak sahabat yang ngalami luka ngalami apa kemudian jurhat lah ke nabi nabi gara-gara derekkan jenengan ngikuti jenengan seharus ngalami seperti ini seperti ini ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya ternyata sama Allah gak diapresiasi malah diturunkan ayat kalau kamu sakit karena perang orang-orang kafir itu ya sakit itu saja berani padahal demi kekafiran padahal kamu punya nilai lebih itu berharap kepada Allah yang mereka gak punya saya jadi kia itu ya kadang mangkel karena yang benci ya benci yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo jadi semuanya ribet ya iya yang benci ya ganggu yang seneng ya ganggu tambah temen seribet tapi kalau sudah ingat bandar narkoba mereka berhadapan dengan polisi kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba itu saja mereka berani kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya dihormati gak berani hanya takut apa ya musibah-musibah kecil atau problem-problem kecil nah iya kalau kita bandingannya gitu kalau kamu mau tahajud kedinginan itu masih nanti di sisa powo itu gitu maling ayam itu keluar malam-malam hanya dapat ayam itu gak takut dingin ya gak takut digebuki masa kamu mau tahajud aja takut dingin makanya nanti hisapnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim terus diperbandingkan wah itu habis kamu kalau itu jadi misalnya uni sola mau rapat tapi ini malam kalau malam dingin nanti saya masuk angin wah anak-anak pang di perapatan jadi berani kamu kalau sudah perbandingannya gitu itu ribet kita nanti makanya itu kalimat kalimat itu motto atau filosofi hidup sehingga diulang lagi nasihat itu kalau kamu kena luka orang-orang yang gak bener juga kena luka itu aja berani demi ketidakbenaran masa kamu demi kebenaran gak gak berani akhirnya orang itu ya itu kalimat itu heroik makanya kita ini penting ya makanya tadi himna uni sola dimulai kalimat kalimat karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini misalnya tentang Tuhan kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini termasuk yang sudah hidup di Amerika di Australia dimana-mana itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimat saya sebut kalimat pakai bahasa santri karena dalam tradisi santri sebut kalimat kenapa mereka dimana-mana meskipun sekolah di Amerika di Australia bahkan di Uni Soviet itu barokahnya ajaran yang benar Allah itu siapa Tuhan Tuhan itu sifat dasarnya apa awal dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain sehingga ketika ada negara yang maju yang tertib manajemennya tertib masyarakatnya makmul tapi punya Tuhan yang yang tidak seperti itu tidak awal itu sudah gak nyaman karena enggak lah keren Tuhan saya karena Tuhan saya itu al-awal dat yang pertama Tuhan saya keren dat yang gak mati Tuhan yang gak mati yang gak pernah ngalami kematian sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lainnya tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan karena mantapnya satu kalimatnya di bawah Tuhan itu ya harus satu harus awal harus tidak mati tidak rusak tidak ngalami apa-apa yang membahayakan sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran mereka gak tertarik itu coba itu barokahnya makmur atau barokahnya ajaran barokahnya ajaran sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka tapi barokahnya ajaran ini tetap apa tetap Islam makanya Nabi Ibrahim Nabi yang sukses bikin sehingga kita kita ini bukti sama orang tua misalnya itu ya karena ajaran sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu anak-anak tetap hormat punya orang tua yang miskin yang sudah miskin tukang tombok nomor banyak kan di kampung ya tetap hormat coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya kalau baik kalau tidak ada usah bisa geger Indonesia tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertip karena ada tadi ada ajaran nah ini disini pesantren dan UNISULA semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimat Tuhakin alihana sehingga kita tenang seperti ini saya ini termasuk kia yang tenang meskipun kata orang banyak saya ini kia besar tapi termasuk kia yang paling tenang termasuk yang paling tenang karena saya ini pakai madhab orang-orang hebat saya berkali-kali cerita orang orang kayak Imam Shafi'i itu orang yang luar biasa saya berkali-kali cerita orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Shafi'i di belakang itu ngerasani kamu menghujat kamu jawabannya enak saja berarti saya Alhamdulillah orang yang wibawa buktinya di depan saya enggak berani jadi enteng saja diceritainin sebagian kampung sebagian separoh dari warga kamu itu enggak suka kamu ya bagus kalau enggak suka saya enggak akan utang duit saya dimana-mana orang utang itu karena teman dekat kalau enggak seneng pasti minimal enggak utang enggak pinjem mobil enggak pinjem apa berkah mana yang seneng sama yang geding jadi dianggap enteng saja semua yang dialamin dianggap enteng saja misalnya punya istri pemarah ya baguslah marahin suami kalau marahin tonggo mana ribet jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri baguslah marahin saya kalau marahin tonggo ribet jadi enteng saja tapi kita sekarang itu karena nafsu sehingga menghadapi hidupnya ribet ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main sudah lama saya ingin enggak maksiat kayaknya enggak maksiat paling efektif itu mati ya tidak apa-apa kalau sebaiknya mati ya mati saja enteng saja jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan apapun baik kita sekarang suatu saat mungkin kita enggak baik yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba mati kan berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan mesti kamu enggak berani menjawab meskipun secara ilmu kamu berani tapi secara rasa enggak berani kan saya ulang lagi ya yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba apa kematian berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan apapun kamu enggak berani menjawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu enggak buruk-buruk banget karena apa itu akhir dari segala keburukan sehingga Nabi mengajarkan kalimat itu begitu luar biasa Nabi melihat dunia itu begitu indah Ya Allah kalau saya ini hidup anggap saja hidup ini menjadi modal saya menambah segala kebaikan jika suatu saat saya mati anggap mawon rohatan li mingkulli syarrin itu akhir dari segala keburukan saya sehingga mati hidup ya baik karena disitu kita bisa berkontribusi beramal soleh mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan Nabi 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 menghentikan lagi orang mu'min itu mengagumkan semuanya baik kalau baru dapat nikmat dia syukur maka itu baik kalau dapat masalah mereka sabar itu juga baik sehingga orang mu'min dua sisinya pasti baik itu juga kalimat mati itu emoto atau pegangan hidup nah berikut ini saya beri contoh ini kenangan saya ini contoh terakhir masalah jadi orang terkenal maupun tidak disini dicontohkan Ilmah Muzali di halaman 367 di kitab saya 367 justnya 3 di kitab Ikhya kitab Ikhya Ulumuddin disini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal tidak syuhrah tidak terkenal oke itu kita sepakat ya karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik tapi karena jaga imelah jaga imet atau apa tapi ketika dibalik pertanyaannya kamu rela yang terkenal itu orang gak benar sementara yang orang benar itu gak terkenal lalu masyarakat tahunya yang tidak benar kalau pertanyaannya dibalik itu orang baik wajib terkenal kalau pertanyaannya dibalik seperti itu dokter yang benar tidak terkenal yang mal praktek terkenal kamu ingin kondisi seperti itu gak ingin kan kampus yang bagus gak terkenal yang kampus yang bagus gak terkenal yang gak bagus nah artinya apa gara-gara olah kata olah pikiran ini logika jadi rubah lagi-lagi apa jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya makanya bab-bab seperti ini gak usah lah kita berdebat berpolemik sebaiknya orang itu humul menutup diri apa sebaiknya orang terkenal itu gak perlu seperti itu sudah terserah Tuhan saja makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya gak punya apa tadi punya icon tertentu atau punya website tertentu enggak sudah terserah pengiran saya juga gak sok suci materialistik atau enggak yang gak mikir bukan papa karena saya ini saya ini kiai jadi biasa urusannya sama Allah sama makhluk jadi pusing kalau sama sara-saranya makhluk itu pusing meskipun rektor kalau nasihatnya saya pasti gak saya terima itu tetap makhluk sudah ada sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu bukan karena saya sombong ya memang makhluk betul bukan-bukan cuma nasibnya bejo tapi makhluk tetap-tetap makhluk saya beri contoh ini makalah yang ditulis Imam Ghazali iqlam aslahakawah anna aslaljah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar wa huwa madmum balil mahmudu al-humulu illa man saharuhu wahu ta'ala linasridini min huairi takalufi tolah bisyuhrati min hu jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat ya kamu jangan terkenal tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal maka gak dikenali kalau gak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik karena yang baik tidak terkenal jadi itulah ulama-ulama dulu jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan kemudian nanti kelihatan jawabannya itu kelihatan jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun neka sisi negatifnya neka harus ngerumat istri harus macem-macem kalau terlantar itu ya dosa seperti tadi Pak Marjudi cerita kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa kalau lupa itu jadi dosa pertanyaannya kalau semua orang takut lupa takut dosa semua orang gak ngapal Quran karena potongan-potongan lupa cara berpikir tidak seperti itu kalau berpikir ya namanya apalan ya inginnya apal kan gak ingin lupa nah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu gak yang termasuk dosa yang dosa itu lupa yang tidak ada sebab yang apa syariat itu lupa bawaan IQ-nya gak bagus lupa bawaan sering dibentak itu gak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa coba kamu apal Quran terus punya kredit jatuh timpu pas hari itu aku yakin gak cerdas sudah itu bawaannya orang tertekan itu pasti pasti lupa jadi ya saya teruskan ya jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu saya baca jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan kumul kumul itu menutup diri oke itu baik karena dengan kumul dengan menutup diri anda tidak ria anda tidak pamer tapi kata Imam Huzali kamu juga harus ingat diantara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah karena dengan cara jamaah itu bisa solo kamar ro'ay tumuni Huzali coba kalau Nabi sholatnya gak diperlihatkan kamu harus sholat yang benar caranya gimana ya Rasulullah itu rahasia bingung gak kira-kira bingung gak ya iya misalnya amal rahasia selalu lebih baik terus ada pertanyaan Nabi ngendikan kamu sholat yang benar caranya gimana Nabi ya itu rahasia terus gimana coba tapi Nabi ngendikan apa solo kamar ro'ay tumuni ushol ya sudah kamu sholat miru saya sholat berarti Nabi sholatnya diperlihatkan atau disembunyikan diperlihatkan jadi begitu juga saya berkali-kali bilang orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi jangan sampai gara-gara gak ada tulisan mau beli mau beli alat bangunan di dokter gigi mau periksa gigi di toko bangunan gara-gara apa gak ada maklum gak ada maklumat ya disini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang begitu seterusnya jadi ini ngaji jadi orang itu harus ngerti jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri bahwa saya suka humul ya monggo agama Islam menyediakan sarana itu uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses tapi tadi saya ulang lagi jangan karena hadir nafsi jangan karena kepentingan pribadi makanya disini disebutkan Allah selalu selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditih ya itu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar kemudian sholatnya nabi sembunyi lalu ditanya nabi sani rusia pokok itu rahasia kamu tidak boleh melihat sholat saya saya takut tidak ikhlas ribet kan sehingga jamaah itu statusnya tetap harus nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa fardu kifaya tapi fardu itu maknanya harus tapi bukan berarti kalau gak jamaah sholatnya gak sah enggak tetap tapi statusnya jamaah tetap apa harus nah barakahnya harus ini orang yang baru sholat sholatnya langsung benar karena ada yang diikuti coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri itu mesti mirip mantra karena dia gak ada master percontohannya tapi barokannya ada master orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar karena standar ada komandonya ada imamnya sehingga imam Ahmad malah berpikir keras syarat sahnya sholat itu harus jamaah coroh pikirannya imam Ahmad keras sekali jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar orang itu harus bayar demi sahnya sholat itu matanya imam Ahmad tapi kalau madhab shafi'i hanya mengatakan itu vertu kifaya yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa bisa jadi tak baca lagi biar dapat berganti imam guzali wakola kaumun asirru afdullu minal alaniyati terus kata sebagian ulama al-alaniyah itu afdull minasirri terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda terus kata imam guzali kalau orang itu bisa jaga tidak riak maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul bukan yang tidak baik yang muncul makanya ketika memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khaira umah itu kalau diterjumlah itu kan wah khaira umah umah terbaik itu kan ya kayak agak angkuh tapi gak apa-apa itu gak apa-apa masa kita kampanye siap degradasi moral kan ya lucu kan masa jualan gitu kan ya lucu kita memang ingin mengkhidmai umah berbakti dengan umat membantu supaya jadi generasi khaira umah gak apa-apa dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana oh kalau ingin jadi khaira umah kuliah disini jangan lalu enggak gitu ya sama kita dokter maklumatkan saja dokter gigi dokter kandungan dokter bedah sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan jadi barokahnya maklumat ya jadi saya mohon sekali nih saya sendiri sebetulnya orang yang gak siap terkenal tapi saya sudah terserah Allah saja kalau itu cara Allah menyebar kebaikan pokoknya kita tawakal saja sama Allah subhanahu wa ta'ala saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh